Hundun, ayo kumpulkan semua kekuatan kita dan lihat apakah kita bisa membunuh belalang sembah hitam itu. Tanda pagar. Ye Chen Feng telah membakar garis keturunan Raja Wali Emasnya dan meningkatkan kecepatannya secara maksimal, tapi dia masih tidak bisa menyingkirkan belalang sembah hitam itu. Ini membuatnya ingin bertarung sampai mati. Bos, meskipun belalang sembah hitam ini telah ditekan dan tidak sekuat sebelumnya, ia masih merupakan binatang surgawi tingkat sembilan. Bahkan jika kita menggunakan semua kekuatan kita, saya khawatir kita tidak akan menjadi tandingannya, Chaos Divine Beast berkata tanpa daya. Bukan tandingannya, apa aku benar-benar harus menggunakan Life Spirit Spell dan membakar Water of Life terakhirku? Ye Chen Feng mengerutkan kening dan terus membuat keputusan. Namun, saat kekuatannya meningkat, dia harus membakar lebih banyak kekuatan hidupnya untuk menggunakan teknik roh kehidupan. Air kehidupan Ye Chen Feng hanya bisa memulihkan sekitar 2000 tahun kehidupan. Jika dia ingin menggunakan kekuatan kehidupan untuk meningkatkan kekuatannya ke tingkat yang sama sekali baru, 2000 tahun kehidupan ini hanya akan cukup baginya untuk menggunakan teknik roh kehidupan sekali. Mantra roh kehidupan adalah kartu truf terbesarnya dan juga pilihan terakhirnya. Dia tidak ingin menggunakannya kecuali dia tidak punya pilihan lain. Setelah membuat keputusan, dia menekan dorongan di dalam hatinya dan terus membakar garis keturunan Raja Wali Emas untuk meningkatkan kecepatannya. Manusia, hentikan perjuangan sia-siamu. Kamu tidak akan bisa melarikan diri. Belalang sembah hitam mengepakkan sayapnya dengan cepat dan mengeluarkan suara yang ganas dan berdarah. Itu terus mengganggu Ye Chen Feng dan menutup jarak di antara mereka. Murka hukuman Tuhan Melihat bahwa belalang sembah hitam cukup dekat untuk menyerang, ketiga benda surgawi pecah dari tubuh Ye Chen Feng dan membentuk urat of God's Punishment yang mengerikan. Riak air yang lebat muncul di angkasa dan membombardir belalang sembah hitam. Ledakan Ledakan yang menghancurkan bumi terdengar. Energi tak berujung mengisi kekosongan, membombardir tubuh belalang sembah hitam dan memperlambat kecepatan terbangnya. Ketika belalang sembah hitam menggunakan kekuatan absolutnya untuk menghancurkan urat of God's Punishment yang meledak, ia menyadari bahwa Ye Chen Feng telah terbang jauh. Ini membuatnya marah, itu mengepakkan sayapnya dan mengejarnya. Namun, belalang sembah hitam yang berulang kali diserang oleh api surgawi api hitam, air surgawi kuno polaritas ganda, dan guntur surgawi kuno masih tidak dapat mengejar Ye Chen Feng. Ini membuatnya semakin mudah tersinggung dan marah. Ye Chen Feng dan belalang sembah hitam, yang satu mengejar yang lain, melintasi bentangan luas Dragon Abyss. Saat mereka terbang, Ye Chen Feng menemukan bahwa kuburan yang sepi dan mematikan muncul di depannya. Jantungnya berdebar kencang saat jejak firasat buruk muncul di hatinya. Namun, dia tidak punya jalan keluar. Dia hanya bisa dengan berani bergerak maju dan terbang ke kuburan yang penuh dengan bahaya besar. Segera, serangkaian teriakan hantu yang menusuk tulang terdengar. Sejumlah besar tentara hantu, jenderal hantu, dan monster hantu muncul dari gundukan mayat dan mengepung Ye Chen Feng yang terbang dengan kecepatan penuh. Chaos Divine Beast, Serang Dikepung oleh sejumlah besar makhluk mati, Ye Chen Feng segera memerintahkan Chaos Divine Beast yang telah pulih ke level-level 8 Heavenly Beast untuk menyerang. Gelombang awan yang menusuk, bebatuan yang retak, dan ruang yang robek dilepaskan dari tubuh Ye Chen Feng, secara langsung menghancurkan sejumlah besar makhluk mati. Ye Chen Feng dikepung oleh sejumlah besar makhluk mati. Belalang sembah hitam yang mengejarnya juga diserang oleh sejumlah besar makhluk mati. Namun, di bawah serangan ganas belalang sembah hitam, makhluk mati yang mengepungnya bukanlah ancaman baginya. Mereka terus-menerus dibunuh oleh lengan depannya yang sebanding dengan artefak dao. Kuil hitam Memang ada kuil hitam ketiga yang tersembunyi di gundukan mayat ini. Di bawah serangan raungan Chaos Divine Beast, Ye Chen Feng menerobos pengepungan dengan cepat selama lebih dari satu jam. Dia menemukan kuil hitam ketiga di kedalaman gundukan mayat. Pada saat ini, belalang sembah hitam yang mengejarnya juga menemukan kuil tersebut. Merasakan penindasan kuil, mata majemuk belalang sembah hitam yang besar mengungkapkan sedikit ketakutan. Ayo keluar semua, ayo masuk kuil dulu dan biarkan boneka pedang melahap kristal langit. Ye Chen Feng mengambil keputusan dan terbang menuju kuil hitam tanpa melambat. Segera, dia tiba di tepi kuil hitam. Boneka pedang, keluar. Melihat batasan yang menyelimuti kuil hitam, Ye Chen Feng berpikir dan memanggil boneka pedang. Bersama-sama, mereka menyerang pembatasan kuil hitam. Mereka ingin mendobrak batasan dengan paksa dan memasuki kuil hitam. Mengaum. Chaos Roar yang mengepul, Sky Sutring Swat yang memotong ruang, dan tebasan mengejutkan Swat Puppet yang mengubah dirinya menjadi pedang membombardir pembatasan kuil hitam. Yang paling. Setelah terkena tiga serangan energi menakutkan berturut-turut, retakan muncul pada pembatasan kuil hitam. Namun, itu tidak ditembus oleh serangan habis-habisan dari Swat Puppet dan Chaos Divine Beast yang telah dikumpulkan oleh Ye Chen Feng. Oh tidak. Setelah gagal menembus batasan kuil hitam, jantung Ye Chen Feng berdetak kencang. Tanpa ragu, dia terus menggunakan teknik dao yang kuat untuk menyerang pembatasan kuil hitam. Belalang sembah hitam yang mengejar Ye Chen Feng memiliki kesempatan untuk mengejarnya dan melancarkan serangan fatal ketika dia gagal melanggar batasan kuil hitam. Namun, pada saat ini, belalang sembah hitam tidak mendekati Ye Chen Feng. Sebaliknya, ia mengepakkan sayap hitamnya dan berhenti beberapa mil di belakang Ye Chen Feng. Itu menatapnya dari jauh dengan dua mata majemuknya yang besar. Ledakan. Ye Chen Feng, Chaos Divine Beast, dan Swat Puppet meluncurkan serangan yang kuat sekali lagi pada pembatasan kuil hitam yang penuh dengan retakan. Mereka akhirnya memecahkannya dan memasuki kuil hitam yang mengjulang tinggi yang dipenuhi dengan kekuatan penekan yang kuat yang melahap cahaya spasial. Fiu, hampir saja. Jika belalang sembah hitam itu mengambil kesempatan untuk menyerang, kita akan berada dalam bahaya. Setelah nyaris memasuki kuil hitam, binatang Dewa Chaos menyadari bahwa belalang sembah hitam tidak mengejar mereka. Dia menghela nafas panjang lega dan berkata dengan rasa takut yang tersisa. Chaos, apakah menurutmu belalang sembah hitam takut dengan kekuatan penekan kuil hitam ini dan tidak berani mendekat, atau apakah dia sengaja membiarkan kita masuk? Meskipun mereka telah menyingkirkan pengejaran belalang sembah hitam untuk waktu yang singkat, Ye Chen Feng merasakan sesuatu yang tidak biasa dan bertanya dengan suara rendah. Sengaja membiarkan kami masuk. Maksud Anda? Belalang sembah hitam yang ditekan di dragon abis mungkin ada hubungannya dengan iblis itu. Selain itu, kuil hitam ini mungkin menekan tubuh lain dari iblis. Oleh karena itu, saya merasa bahwa belalang sembah hitam mantis sengaja membiarkan kami masuk sehingga bisa melepaskan tubuh iblis lainnya, tebak Ye Chen Feng. Ini memang mungkin. Namun, dengan tubuh iblis itu dan kekuatan menakutkan belalang sembah hitam, mereka seharusnya bisa melepaskan tubuh iblis lain yang ditekan, kata binatang dewa keos. Saya pikir beberapa kuil hitam ini harus memiliki kekuatan untuk menahan, setan. Jika tidak, ketika tangan iblis dilepaskan, ia tidak perlu mengikuti kita dan dapat langsung menyelamatkan tubuh lain yang tertekan, kata Ye Chen Feng dengan serius. Nada. Lalu, bos, apa yang ingin kamu lakukan? Jika analisis Ye Chen Feng benar, maka mereka berada dalam situasi yang sangat rumit dan berbahaya. Ayo bertaruh. Bertaruh. Bagaimana? Bertaruhlah bahwa boneka pedang dapat mengendalikan segalanya dengan menelan kristal langit. Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan berkata. Meskipun dia tahu bahwa dia mungkin kehilangan nyawanya jika kalah taruhan, pedang kaisar surga sangat penting baginya. Selanjutnya, dragon abis menyembunyikan peluang besar dan rahasia besar. Ye Chen Feng tidak tahan untuk berpisah dengannya. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk bertaruh dan membiarkan boneka pedang menelan kristal langit untuk terus melepaskan tubuh iblis yang tertekan. Ayo masuk. Setelah mengatakan itu, Ye Chen Feng mengambil langkah tegas dan menginjak tangga hitam yang telah mengalami perubahan waktu. Dia perlahan berjalan menuju kuil hitam. Ketika Ye Chen Feng mendorong pintu berat kuil hitam dan berjalan ke kuil hitam yang dipenuhi dengan kekuatan penekan yang kuat, tubuh iblis yang menakutkan muncul dengan aneh di samping belalang sembah hitam. Itu diam-diam melihat ke kuil hitam yang dia takuti dan dengan sabar menunggu. 622. Array Penyembunyian Memang ada Great Demon Suppression Array yang tersembunyi di dalam Istana Dewa Hitam ini, dan inti dari susunan ini adalah Heaven Crystal dan kotak pedang kaisar surga yang mirip bintang yang dimasukkan ke dalam Monumen Pengendali Jiwa. A. Keong Untuk memverifikasi tebakannya, Ye Chen Feng berjalan ke kuil hitam dan segera mengendalikan kekuatan otak pemakan dewa untuk memancar ke dalam kuil untuk menyimpulkan kebenaran dari seluruh kuil. Jiang Yi dengan tenang menyimpulkan selama lebih dari dua jam dan akhirnya menyimpulkan kebenarannya. Terlepas dari apakah itu melahap Heaven Crystal atau bergabung dengan penjaga Emperor Sky Sword, itu akan menghancurkan Demon Suppression Array yang tersembunyi dan menciptakan kesempatan bagi tubuh iblis untuk melarikan diri. Namun, Ye Chen Feng tahu bahwa dia tidak punya pilihan lain. Dia tetap diam di kuil untuk sementara waktu dan menyesuaikan kondisinya sebaik mungkin. Kemudian, dia mulai menyerang atap kuil dan mengekspos Heaven Crystal yang tertanam di sana. Boneka pedang, makanlah. Setelah Heaven Crystal terungkap, Ye Chen Feng segera memerintahkan suat pupet untuk melahap Heaven Crystal. Selama wayang pedang melahap kristal surga, kekuatannya seharusnya bisa mencapai puncak kaisar binatang tempur kelas enam atau bahkan lebih tinggi. Berdengung, berdengung, berdengung. Sementara boneka pedang melahap kristal surga, array penekan iblis yang tersembunyi di kuil diaktifkan. Kekuatan penekan yang kuat melonjak keluar dari kuil dan menekan boneka pedang. Setelah diserang oleh Demon Suppression Array, suat pupet tidak terpengaruh sama sekali. Kekuatan melahap di tubuhnya terus-menerus memutuskan hubungan antara kristal surga dan susunan penekan jiwa. Di bawah pemakan yang kuat oleh boneka pedang, kekuatan array penekan jiwa menurun dengan cepat. Aura iblis yang kuat menyebar dari sarkofagus hitam di bawah monumen penekan jiwa dan membombardirnya. Kaisar Pedang Langit, gabungkan dengan penjaga pedang. Sama seperti penjaga kaisar pedang langit melepaskan sejumlah besar pola dao pedang dan menghancurkan aura iblis di sarkofagus hitam, Ye Chen Feng mengeluarkan kaisar pedang langit dan melemparkannya ke penjaga pedang yang tertanam di monumen penekan jiwa, membiarkan mereka untuk menyatu bersama. Artefak Dao Tingkat Rendah Setelah bergabung dengan penjaga pedang, kaisar pedang langit memang telah pulih ke tingkat artefak Dao tingkat rendah. Merasakan peningkatan kekuatan pedang setelah kaisar langit pedang menyatu dengan penjaga pedang, Ye Chen Feng mengungkapkan senyum langka. Peningkatan pedang langit kaisar sangat meningkatkan kekuatan serangannya. Berdengung, berdengung, berdengung. Lusinan pola pedang Dao melonjak keluar dari pedang kaisar surga dan menyerang aura iblis yang menembus peti mati batu hitam melalui monumen pengendali jiwa. Dalam waktu kurang dari 10 napas waktu, aura iblis yang melonjak keluar dari peti mati batu hitam dicabik-cabik oleh pola dao pedang yang sangat tajam. Pada saat ini, sarkofagus hitam yang gelisah tiba-tiba menjadi tenang. Namun, Ye Chen Feng tahu bahwa ini hanyalah menjelang badai. Begitu boneka pedang menelan kristal langit dan menghancurkan formasi penindasan setan besar, tubuh iblis dalam sarkofagus hitam akan segera melancarkan gelombang serangan, menghancurkan tablet penekan jiwa dan membebaskan diri. Singa darah naga, kekacauan, keluar. Untuk memberikan pukulan fatal pada tubuh iblis, Ye Chen Feng memanggil delapan binatang surgawi, singa darah naga emas, dan binatang kekacauan ilahi. Mereka mengepung peti mati batu hitam, menunggu saat tubuh iblis membebaskan diri sehingga mereka bisa menyerang. Waktu berlalu. Setelah sekitar setengah jam, Swat Puppet berhasil memutus hubungan antara Heaven Crystal dan Great Demon Suppression Formation dan menelan Heaven Crystal. Puncak Kaisar Binatang Tingkat 6 Boneka pedang memang telah mencapai puncak Kaisar Binatang Tingkat 6 setelah menelan kristal langit ketiga. Setelah menelan Heaven Crystal ketiga, kekuatan Swat Puppet terus meningkat. Segera, itu melampaui Kaisar Binatang Tingkat 5 dan berhenti di puncak Kaisar Binatang Tingkat 6. Mengaum, mengaum. Setelah kristal surga ditelan oleh boneka pedang, kekuatan formasi penindasan setan besar di Kuil Anjok. Raungan ganas datang dari sarkofagus hitam. Ki iblis yang menakutkan itu seperti gelombang pasang, menghancurkan tutup peti mati yang berat dan membombardir tablet penekan jiwa. Kaisar Surga Pedang, kembali. Setelah kehilangan Heaven Crystal, Emperor Heaven Sword saja tidak akan mampu menekan tubuh iblis apapun yang terjadi. Ye Chen Feng tidak melakukan perlawanan yang tidak perlu. Dengan pikiran, dia memanggil pedang Kaisar Surga kembali dan menyerahkannya ke boneka pedang. Kacaca. Setelah kehilangan pedang Kaisar Surga, kekuatan tablet penekan jiwa terus merosot. Ki iblis yang menakutkan benar-benar meresap ke dalam tablet penekan jiwa, menyebabkan retakan muncul di atasnya. Akhirnya, tablet penekan jiwa dan sarkofagus hitam hancur bersama sepasang kaki iblis yang kuat muncul di depan Ye Chen Feng. Serang, bunuh kaki iblis itu dengan sekuat tenaga. Saat kaki iblis terlepas, Ye Chen Feng dan boneka pedang menyerang bersama. Mereka menyerang kedua kaki iblis itu, ingin membunuh tubuh iblis itu sebelum bisa beregenerasi. Garis keturunan dewa dan iblis, tubuh dewa dan iblis. Ye Chen Feng meledak dengan raungan. Garis darah dewa dan iblis terkuat dinyalakan. Dia langsung berubah menjadi tubuh dewa dan iblis terkuat. Dengan senjata raja di tangannya, dia mendekati kaki iblis itu. Ketika kaki mozi melihat Ye Chen Feng dan yang lainnya bergabung untuk menyerangnya, dia segera melancarkan serangan balik. Ki iblis yang mengepul menyembur keluar dari kakinya, berkumpul di bagian bawah kakinya. Dia menginjak kekosongan, membentuk jejak kaki hitam raksasa. Dao Surgawi yang tak berperasaan. Sejumlah besar ki iblis melonjak ke arah Ye Chen Feng. Ye Chen Feng tidak mengelak. Tujuh pola Dao Surgawi melonjak keluar dari tubuhnya dan berubah menjadi kecakapan Dao Surgawi. Pola Dao Surgawi menabrak jejak hitam dan dengan paksa menahan serangan itu. Mengaum, mengaum. Chaos Divine Beast, Jinshing Dragon Blood Lion, juga mengeluarkan gelombang suara yang kuat. Itu mengguncang kehampaan dan menabrak jejak hitam, menghancurkannya. Desir. Saat jejak hitam itu hancur, boneka pedang menebas dengan pedang langit kaisar, meninggalkan bekas luka pedang yang dalam di kehampaan. Pedang menebas ke salah satu kaki iblis dan menerobos pertahanannya. Itu meninggalkan bekas luka pedang yang dalam di kaki iblis, menyebabkan sejumlah besar darah iblis hitam mengalir keluar. Aum, manusia rendahan, kamu benar-benar berani melukai orang suci ini. Orang suci ini pasti akan menghancurkan kalian semua. Raungan ganas dan menakutkan terdengar dari kaki Mozi. Kakinya berputar dengan kecepatan tinggi seperti gasing saat dia menginjak udara, membentuk bayangan kakinya yang melesat ke arah Ye Chen Feng dan yang lainnya seperti pelangi yang menembus matahari. Menghadapi serangan bayangan kaki yang cukup untuk menghancurkan ahli kaisar binatang tempur biasa, boneka pedang tidak mengelak. Sebaliknya, itu bergegas masuk dan melakukan serangan balik dengan sekuat tenaga sambil mengguncang serangan bayangan kaki. Memotong. Boneka roh pedang meludahkan satu kata. Sinar cahaya pedang seperti merkuri menebas, seolah-olah bimas sakti mengalir mundur. Cahaya pedang merobek banyak bayangan kaki dan menebas kaki Mozi, melukainya sekali lagi. Murka hukuman ilahi. Ketika boneka pedang mematahkan serangan kaki iblis, tiga roh surgawi melesat keluar dari tubuh Ye Chen Feng seperti murka roh ilahi. Mereka mendistorsi kekosongan dan membombardir kaki iblis, menyperburuk luka di kaki. Di bawah serangan tanpa henti dari Ye Chen Feng, boneka roh pedang, dan dua binatang surgawi, luka di kaki Mozi tumbuh semakin serius. Daging dan darah dalam jumlah besar dihancurkan, memperlihatkan banyak bagian tulangnya yang sehitam tinta. Merusak. Ketika kaki iblis terluka parah, boneka pedang menyalakan kekuatan kristal surgawi. Auranya didorong hingga batasnya saat ditebas dengan pedang langit kaisar. Saat pedang menebas, itu seperti sungai yang mengalir atau gunung yang menekan. Itu langsung membelah tulang iblis, menyebabkan jiwa iblis di kaki iblis mengaum kesakitan. Manusia rendahan, kamu berani melukai kaki iblisku. Orang suci ini pasti akan menghancurkanmu semua hari ini. Pada saat ini, pintu berat kuil itu ditebas oleh dua bayangan seperti pedang. Tubuh iblis yang marah dan belalang sembah hitam muncul. Merasakan bahwa kaki iblis itu terluka parah, tubuh iblis mengeluarkan raungan yang tak terkendali. Aura setan melonjak keluar dari tubuhnya dan menyebar ke seluruh kuil. Begitu tubuh iblis terus beregenerasi, tubuh iblis akan menjadi ancaman fatal bagi Ye Chen Feng. 623. Tubuh iblis, pasang kembali. Suara iblis terdengar. Tulang kakinya patah, dan kakinya, yang penuh luka, menerobos rintangan Ye Chen Feng dan yang lainnya. Mereka terbang menuju tubuh iblis dan dengan cepat bergabung dengannya. Ambil kesempatan ini untuk menyerang dengan sekuat tenaga. Ketika tubuh iblis itu berkumpul kembali, Ye Chen Feng dan boneka pedang, dua binatang surgawi, menyerang tubuh iblis itu bersama-sama, ingin memanfaatkan waktu ketika dia berkumpul kembali untuk melukainya dengan parah. Manusia, aku baru saja menyelamatkan hidupmu. Sekarang, serahkan hidupmu. Belalang sembah hitam dengan cepat memblokir di depan tubuh iblis, melambaikan kaki depannya yang tajam yang sebanding dengan artefak Dao, dan menebas ke arah Ye Chen Feng dan yang lainnya. Menghadapi serangan kuat dari belalang sembah hitam, boneka pedang tidak mengelak dan membiarkannya menebas tubuhnya. Hmm, tubuh macam apa ini? Merasakan kekuatan pantulan dari kaki depannya, belalang sembah hitam yang sangat cerdas itu menunjukkan ekspresi kaget yang dalam. Itu dikejutkan oleh kekuatan pertahanan tubuh boneka pedang. Sementara itu terkejut, energi bergulir melonjak ke pedang kaisar langit, merangsang kekuatan penjaga pedang dan meningkatkan kekuatan serangan kaisar pedang langit itu sendiri. Ciii, boneka pedang menusuk dari jarak dekat. Pedang yang mengerikan itu seperti sambaran petir yang membelah langit. Tanpa menunggu belalang sembah hitam membuat reaksi kedua, ia menusuk lehernya, menembus pertahanannya, dan menembus lehernya. Sejumlah besar darah muncrat tak terkendali, dan belalang sembah hitam meraung kesakitan, menyerang boneka pedang dengan gila-gilaan. Sementara boneka pedang dan belalang sembah hitam bertarung dengan sengit, Ye Chen Feng dan dua binatang surgawi mendekati tubuh iblis yang sedang menyusun kembali itu. Rimal Keos Roar yang menakutkan dan kekuatan singa naga membombardir kaki iblis, yang dipenuhi dengan energi iblis, dan terus memperburuk cedera kaki. Begitu kaki iblis itu dihancurkan, tubuh iblis itu juga akan terluka parah. Pada saat itu, Ye Chen Feng akan memiliki kesempatan untuk menghancurkannya dengan bantuan kekuatan boneka pedang. Tujuh pedang penghakiman, surga hancur. Tujuh lingkaran cahaya pembunuh muncul di belakang Ye Chen Feng. Kekuatan pembunuhan bergulir, hampir 25 juta pon kekuatan, serta kehendak jalan agung, diintegrasikan ke dalam persenjataan penguasa. Dengan tebasan pedang, kekuatan besar jalan pedang menyelimuti tubuh iblis, dan itu tak terbendung. Pedang pemecah surga merobek ruang dan menebas pinggang tubuh iblis. Itu dengan paksa memutuskan perpaduan antara kaki iblis dan tubuh iblis. Itu memotong kaki iblis, dan darah serta daging berceceran di mana-mana. Tali iblis langit. Saat tubuh iblis terus menyatu, iblis membakar darah dan kinya, dan dia sudah bisa menggunakan beberapa teknik iblis yang kuat. Dua rantai hantu hitam pekat setebal lengan seorang anak keluar dari tubuh iblis. Mereka seperti dua ular sanca yang menakjubkan, membawa kekuatan penghancur yang kuat saat mereka menyerang Ye Chen Feng dan dua binatang surgawi. Suan Ming ekstrim dao, hancurkan. Saat tali iblis langit menyerang, Ye Chen Feng segera mengintegrasikan kehendak jalan agung yang telah dia pahami, membentuk kekuatan suan ekstrim dao yang ilusi dan nyata, dan membombardirnya. Teknik iblis membombardir bersama dan segera melepaskan energi mengerikan yang terkandung di dalamnya. Mereka dengan sengit saling memukul mundur di udara. Tiba-tiba, suara ledakan keras terdengar, dan udara terdistorsi dan dikaburkan oleh benturan energi yang dahsyat. Ye Chen Feng mengandalkan teknik dao yang dia kuasai untuk melawan salah satu tali setan langit. Divine Beast of Chaos dan Golden Clear Dragon Blood Lion juga mengandalkan kekuatan iblis mereka yang kuat untuk menahan tali iblis langit lainnya dan secara paksa memisahkannya. Vermilion Bird Cauldron, Hentikan! Pada saat ini, Ye Chen Feng memanggil kuali burung Vermilion, yang terbakar dengan api, dan meludahkan dua teguk darah ke dalam kuali, membangkitkan jiwa burung Vermilion. Setelah mengintegrasikan dua fragmen harta karun tau yang menekan belalang sembah hitam, kuali burung Vermilion berhasil meningkatkan kualitasnya dan menjadi harta karun tau sejati. Ditambah dengan amplifikasi jiwa Vermilion Bird, kekuatan Vermilion Bird Cauldron meningkat ke tingkat yang sangat menakutkan. Gemuruh! Kuali burung Vermilion, yang ukurannya terus bertambah, jatuh dari langit di bawah amplifikasi jiwa burung Vermilion. Itu menghancurkan udara yang berat dan menekan tubuh iblis seperti gunung tai. Merasakan kekuatan penghancur dari Vermilion Bird Cauldron, setan itu mengangkat tangannya tinggi-tinggi dan mendorongnya dengan seluruh kekuatannya. Kekuatan yang menghancurkan bumi meletus dan dengan paksa menahan kuali burung Vermilion yang jatuh dari langit. Manik guntur merah, guntur maut. Saat kuali burung Vermilion dipegang oleh setan, manik petir merah terbang keluar dari mulut Yechen Feng seperti meteor dan melesat ke arah perut tubuh iblis. Pada saat berikutnya, guntur kematian yang tak berujung menyebar dari Scarlet Thunder Bat dan dengan panik menghancurkan tubuh iblis itu. Meskipun kekuatan tubuh iblis yang terus-menerus berkumpul kembali jauh di atas Yechen Feng, dia, yang telah ditekan selama lebih dari 100 ribu tahun, telah kehilangan semua harta dan kartu trufnya. Di hadapan saranata berujung Yechen Feng, dia ditahan dalam segala hal, dan luka-lukanya terus memburu. Darah iblis terbakar, meledak, raungan marah terdengar, dan iblis yang marah itu sangat membakar darah iblisnya. Energi di luar imajinasi Yechen Feng meletus dari tubuh iblis, seperti gunung berapi yang meletus, dengan ganas membombardir kuali burung vermilion dan manik guntur merah, langsung meledakkan kedua harta itu dan menyapu ke arah Yechen Feng dan dua binatang surgawi. Meskipun Yechen Feng dan dua binatang surgawi mengelak tepat waktu, tubuh mereka masih terkena gempa susulan yang mengerikan, terutama binatang dewa kekacauan yang hanya memiliki jiwanya yang tersisa. Bahkan lukanya lebih parah. Jiwanya yang rapuh penuh dengan retakan yang saling silang, dan tidak punya pilihan selain bersembunyi di tubuh Yechen Feng untuk mencari perlindungan. Tali setan langit, segel ruangnya. Setelah membakar darah iblisnya, iblis itu memiliki kekuatan yang sangat menakutkan dalam waktu singkat. Dalam sekejap, sepuluh tali setan langit dipadatkan, dan seperti ular menari, mereka menyegel Yechen Feng dan ruang pelarian Jinxing Dragon Blood Lion. Sama seperti, iblis hendak meluncurkan pukulan fatal untuk mengakhiri hidup Yechen Feng dan singa darah naga Jinxing, mengandalkan tubuhnya yang tidak bisa dihancurkan untuk sepenuhnya menekan belalang sembah hitam dan menghancurkan tubuhnya yang besar. Boneka pedang muncul di secara tepat waktu. Sebuah kapal perang putih yang mempesona melayang ke langit, seolah ingin membelah langit. Itu menebas sepuluh tali hantu iblis surgawi yang menyegel ruang. Itu dengan paksa membelah tali hantu iblis surgawi yang berputar dan diblokir di depan Yechen Feng. Ledakan. Iblis meluncurkan pukulan fatal, dan gelombang iblis mengerikan yang menggulung kekosongan membombardir tubuh boneka pedang, menyebabkan ribuan gelombang besar menyebar ke seluruh kuil. Kacaca. Di bawah pengaruh badai kehancuran yang mengerikan ini, kuil hitam berguncang hebat, dan sejumlah besar retakan menyebar di kuil, dan seluruh kuil terfragmentasi. Dengan bantuan pertahanan Sword Spirit Puppet, dia memblokir serangan iblis itu. Belalang sembah hitam, yang lehernya telah ditusuk, terbang mendekat. Itu melambaikan kaki depannya yang tajam dan melancarkan serangan ke arah Yechen Feng. Boneka pedang bisa mengabaikan serangan belalang sembah hitam, tapi Yechen Feng dan singa darah naga Jin Xing tidak berani menghadapinya secara langsung, dan hanya bisa mengandalkan kecepatan mereka untuk menghindar dengan seluruh kekuatan mereka. Api iblis melonjak ke langit. Membakar hati iblisnya, iblis yang telah jatuh ke dalam amukan hebat sekali lagi meletus dengan kekuatan yang mengerikan. Energi iblis yang mengepul dilepaskan dari tubuhnya, seperti badai api yang membakar, menyapu ke segala arah, bertekad untuk membunuh Yechen Feng. Engah! Yechen Feng dan singa darah naga Jin Xing, yang tidak bisa mengelak tepat waktu, terkena badai api yang seperti gelombang pasang. Mereka memuntahkan darah dalam jumlah besar dan terbang keluar, dan kuil yang hancur juga hancur total. Saat, iblis meluncurkan serangan besar-besaran dan melukai Yechen Feng dengan parah, boneka pedang, yang menahan badai api iblis, mendekati iblis itu dan menangkapnya untuk melancarkan serangan fatal. Sementara tubuhnya lemah, ia menebas pedang yang menghancurkan bumi. Chi! Kapal langit kaisar yang sangat tajam, yang dapat menembus semua rintangan, menebas dada iblis dengan ganas. Pedang itu membelah dadanya dan membuatnya terbang keluar. Dalam kekacauan pertempuran sengit, Yechen Feng dan iblis keduanya terluka. 624 Bentuk Pertempuran Berlumuran darah, Jinxing Dragon Blood Lion yang terluka parah meraung dan berubah menjadi bentuk pertempuran terkuatnya. Memegang tombak ular harta karun langit yang diberikan Yechen Feng, itu menusuk dada iblis itu. Belalang sembah hitam mengepakkan sayapnya dan memblokir serangan itu. Itu melambaikan kaki depannya, yang sekuat Dao Treshares, dan meretas tombak ular harta karun langit. Kekuatan yang kuat melewati tombak ular dan kelengan singa darah naga Jinxing, menyebabkan lengannya berdarah. Itu hampir kehilangan cengkramannya pada tombak ular. Vermilion Bird Cauldron, hentikan. Singa darah naga Jinxing terluka oleh belalang sembah hitam. Yechen Feng segera mengendalikan kuali burung Vermilion untuk turun dari langit dan menekan belalang sembah hitam, dengan paksa menunda serangannya. Pada saat berikutnya, Yechen Feng, yang berlumuran darah, mengambil risiko mendekati belalang sembah hitam. Chaos Divine Beast yang bersembunyi di Chaos Divine Wood mengeluarkan raungan kekacauan yang menembus awan dan bebatuan yang retak. Itu membombardir tubuh belalang sembah hitam yang terluka parah dan merusak jiwanya. His, manusia rendahan, aku akan mencabik-cabikmu. Belalang sembah hitam, yang tubuhnya terluka parah dan berdarah, meraung marah. Itu melambaikan kaki depannya yang tajam dan meretas Yechen Feng. Mantra Penunggang Angin. Tubuh Yechen Feng berkelebat dan langsung berubah menjadi beberapa bayangan angin, menghindari serangan belalang sembah hitam. Dia mengendalikan Scarlet Thunder Orb untuk menyerang mata majemuk belalang sembah yang relatif lemah. Gemuruh. Guntur kematian tak berujung dilepaskan dari bola guntur merah dan langsung menelan belalang sembah hitam, menghancurkan mata dan tubuhnya yang majemuk. Diserang oleh guntur kematian, belalang sembah hitam yang marah itu segera melambaikan kaki depannya yang tajam dan menebas bola guntur merah. Kekuatan yang kuat mengirim Scarlet Thunder Orb terbang. Saat boneka pedang dan iblis terlibat dalam pertempuran sengit, dan belalang sembah hitam dengan ganas menyerang Yechen Feng dan singa darah naga Jin Xing, Yue Zong Tian, Mo Huang, dan yang lainnya muncul di gundukan mayat yang suram dan perlahan mendekat. Kuil hitam. Seperti yang diharapkan, mereka bertarung dengan sengit bersama. Melihat pertempuran kacau di kejauhan, sudut mulut Yue Zong Tian meringkuk menjadi senyum dingin. Dia memerintahkan Mo Wang dan yang lainnya untuk menyergap di gundukan mayat seperti ular berbisa, siap memberikan pukulan fatal bagi Yechen Feng kapan saja. Pertempuran kacau tumbuh semakin intens. Di bawah serangan ganas dari boneka pedang, luka iblis semakin parah. Luka pedang yang begitu dalam sehingga orang bisa melihat tulang-tulangnya ada di sekujur tubuhnya. Yechen Feng dan Jin King Dragon Blue Lion telah diserang oleh level 9 Heavenly Beast, Black Prying Mantis, dan menderita luka berat. Jika bukan karena fakta bahwa Yechen Feng telah berubah menjadi Vingot Pisik dan memiliki tubuh sekuat artefak surgawi tertinggi, dia akan dibunuh oleh anggota tubuh depan Black Prying Mantis yang kuat. Pembakaran energi, tebas. Dengan serangan seperti gelombang yang menekan iblis, boneka pedang tiba-tiba membakar energi dalam jumlah besar. Seluruh tubuhnya menyatu dengan Emperor Celestial Sword, berubah menjadi busur pedang bulan sabit yang panjangnya lebih dari 30 meter. Itu seperti bulan sabit yang telah turun ke dunia fana saat dengan kejam menebas iblis itu. Ciii, suara ruang yang terkoyak bisa terdengar. Busur pedang bulan sabit dari boneka pedang, yang telah menjadi satu dengan senjatanya, menerobos serangan iblis dan menghantam tubuhnya dengan kejam. Serangan itu membuatnya terbang, meninggalkan luka pedang di tubuh iblis yang hampir membelah tubuhnya menjadi dua. Belalang sembah hitam, ayo. Iblis itu menyadari bahwa tidak peduli bagaimana dia menyerang, dia tidak dapat melukai boneka pedang. Di sisi lain, dia dilubangi oleh serangan seperti gelombang. Tak berdaya, iblis berpikir untuk mundur. Dia memanggil kembali binatang kontraknya, Black Prying Mantis, dalam upaya untuk keluar dari pengepungan dan melarikan diri. Air surgawi kuno polaritas ganda, bekukan. Ketika Ye Chen Feng melihat bahwa iblis itu mencoba melarikan diri, dia menekan luka-lukanya dan segera memanggil air surgawi kuno polaritas ganda. Dia membekukan mereka, menyegel tubuh mereka dalam es dan memperlambat kecepatan terbang mereka. Ye Chen Feng ingin memanfaatkan luka iblis itu untuk melenyapkannya. Dia ingin menghilangkan ancaman terbesar ini. Darah iblis menyala, api iblis melambung ke langit. Menghadapi upaya gabungan Ye Chen Feng, boneka pedang, dan singa darah naga emas untuk menghentikannya, iblis yang terluka itu sangat marah. Dia terus menyulut darah iblisnya dengan segala cara, membentuk badai destruktif yang menyapu Ye Chen Feng. Tebasan pedang bulan sabit. Tujuh pedang penghakiman, penghancur langit. Kekuatan singa naga. Dihadapkan dengan serangan darah iblis yang membakar iblis, Ye Chen Feng, boneka pedang, dan singa darah naga emas tidak mengelak. Sebaliknya, mereka semua menggunakan gerakan pembunuhan terkuat mereka untuk menghadapi serangan itu. Tiga serangan mengerikan berkumpul bersama dan berubah menjadi naga ganas yang memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya. Itu menyapu kehampaan dan menyerbu ke dalam badai api iblis, mencabik-cabiknya dengan gila-gilaan. Beberapa energi menakutkan bentrok dengan sengit di udara. Sebuah ledakan mengerikan bergema di cakra wala. Energi destruktif tak berujung menyebar dalam radius seribu meter, langsung menghancurkan segel di luar kuil dan menghancurkan segalanya. Boneka pedang, hancurkan tubuh iblis itu. Ye Chen Feng, yang mengandalkan tubuh fisiknya, yang sebanding dengan artefak surga tertinggi, untuk menahan gempa susulan dari badai penghancuran. Darah dan kinya bergejolak, dan luka-lukanya semakin parah, dia memerintahkan boneka roh pedang untuk secara paksa melewati badai penghancuran dan melancarkan serangan fatal pada iblis, yang bahkan terluka lebih parah, untuk menghancurkannya dalam satu gerakan. Suara mendesing. Boneka pedang menyatu dengan Empyrean Heaven Sword dan seperti pedang ilahi. Itu menerobos badai kehancuran dan mendekati iblis dengan kecepatan yang sangat cepat, menyerangnya dengan sekuat tenaga. Ada yang tidak beres. Saat boneka pedang menyerbu badai kehancuran, indra tajam Ye Chen Feng tiba-tiba mendeteksi bahaya. Tanpa pikir panjang, dia mengirim golden dragon blood lion yang terluka parah ke cermin langit dan bumi dan menggunakan seni berkendara angin untuk menghindar. Saat dia mengelak, beberapa teknik dao yang menakutkan meledak dan membombardir ruang tempat Ye Chen Feng berada. Serangan mengerikan menyebabkan ruang berubah. Ye Chen Feng, yang terluka parah dan menghabiskan banyak energi, memandangi orang-orang yang menyergapnya. Wajahnya langsung menjadi gelap. Dia tidak menyangka bahwa Yue Zhong Tian, Mo Wuang, dan kawan-kawan akan menyergapnya sementara dia dan iblis itu sama-sama terluka parah. Yue Zhong Tian, Mo Wuang, apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Ye Chen Feng berkata dengan marah, apakah kamu tahu bahwa jika kamu tidak menyingkirkan iblis itu, kamu semua akan dibunuh olehnya. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Kamu hanya perlu tahu bahwa hari ini tahun depan akan menjadi peringatan kematianmu. Mata Yue Zhong Tian dipenuhi dengan niat membunuh yang kental saat dia mengatakan ini. Dibandingkan dengan iblis, Yue Zhong Tian dan Mo Wuang merasa bahwa Ye Chen Feng lebih merupakan ancaman bagi mereka. Adapun ancaman iblis, mereka tidak terlalu peduli. Selama mereka bisa membunuh Ye Chen Feng dan mengambil semua yang dia miliki, mereka akan segera menemukan tempat untuk bersembunyi sampai Dragon Abyss ditutup dan meninggalkan tempat ini. Jangan buang waktu dengannya, ayo bunuh dia saat dia terluka parah. Mo Kian Xin memegang tombak langit di tangannya dan berkata dengan niat bertarung yang tinggi. Saat dia mengatakan ini, Mo Wuang, Yue Zhong Tian, dan kawan-kawan melepaskan aura kuat mereka dan mengunci Ye Chen Feng. Mereka ingin membunuhnya saat dia terluka parah. Bagus, bagus, bagus. Hari ini, aku ingin melihat apakah aku akan mati atau kalian. Menghadapi kesulitan dan luka berat, Ye Chen Feng tidak panik sedikitpun. Niat bertarungnya melonjak saat dia meraung. Seperti dewa perang yang bermandikan darah, memegang senjata raja, dia memandang rendah keluarga Yue dan para jenius top benua barat dan bertarung dengan mereka. 625. Tengkorak Darah. Kompas Kuno. Yue Zhong Tian dan Mo Wuang keduanya memanggil harta karun surgawi mereka yang kuat dan menyerang Ye Chen Feng dari kedua sisi, dengan paksa membatasi gerakannya. Scarlet Thunder Pearl, hancurkan untukku. Saat dua harta karun surgawi mendekat, Ye Chen Feng dengan tegas mengendalikan mutiara guntur merah untuk menghadapi mereka secara langsung. Guntur kematian tanpa batas dilepaskan dari mutiara guntur merah, membombardir dua harta karun surgawi dengan ganas, mencegah mereka mendekatinya. Harta karun surgawi, jarum iblis. Saat mutiara guntur merah memblokir serangan dari dua harta karun surgawi, Yue Bingyu menjentikan jarinya, dan jarum iblis yang sangat tajam setipis rambut sapi dengan paksa menerobos guntur kematian, menembak ke arah dahi Ye Chen Feng dengan kecepatan yang tidak dapat dibedakan dengan mata telanjang. Serangan jarum iblis harta karun surgawi sangat cepat, tetapi reaksi Ye Chen Feng bahkan lebih cepat. Dia dengan cepat mengulurkan dua jari dan menangkap jarum iblis, memenjarakannya di udara. Tombak Dao kegelapan. Saat Ye Chen Feng menerobos serangan dari tiga harta karun surgawi, Mokian Sin tiba-tiba muncul di belakangnya, seluruh lengannya menyatu dengan tombak langit ekstrim. Dao of Darkness dan Dao of Shadow berputar di sekitar ujung tombak, menusuk ke arah Ye Chen Feng dengan aura yang menakutkan, ingin menembus punggungnya. Hundun, serang. Ye Chen Feng menderita luka berat akibat pertempuran sengit dengan iblis dan belalang sembah hitam. Kekuatannya telah sangat berkurang, dan dia tidak dapat membebaskan dirinya dari serangan sengit Yue Zhongtian dan yang lainnya. Dia hanya bisa memerintahkan binatang dewa kekacauan untuk menyerang. Mengaum. Divine Beast of Chaos mengeluarkan raungan yang menakutkan. Seperti gelombang pasang, itu menghantam keras Mokian Sin, yang mendekat dengan cepat. Meskipun Chaos Divine Beast terluka parah dan tidak bisa melepaskan serangan terkuatnya, itu masih level 8 Heavenly Beast, dan Chaotic Roar-nya bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh Beast Emperor setengah langkah. Namun, Mokian Sin tidak menghindari serangan itu. Sebagai gantinya, dia menggunakan Dao of Darkness Spear untuk menyerang ke depan, menembus Chaotic Roar. Chi! Suara ruang robek terdengar saat Dao of Darkness Spear Mokian Sin digunakan merobek Chaotic Roar. Apa? Ye Chen Feng mengangkat alis, ekspresi kaget di wajahnya. Dia terkejut bahwa Mokian Sin, yang selalu tidak menonjolkan diri, berhasil menghancurkan primal Chaos Roar dengan kekuatannya sendiri. Uh! Unggung Ye Chen Feng ditusuk oleh tombak Mokian Sin. Kekuatan tombak yang mengerikan menembus pertahanan Ye Chen Feng dan menembus tubuhnya, menyebabkan sejumlah besar darah mengalir keluar. Pedang naga pembunuh iblis hebat. Bahkan ketika Ye Chen Feng terluka oleh serangan Mokian Sin, Mokian Sin, melompat ke udara dan menanamkan senjata iblis Dao Surgawinya dengan kekuatan jiwanya. Dia menebas cahaya pedang seperti naga jahat yang menyapu semua yang ada di jalurnya menuju Ye Chen Feng. Ledakan! Ye Chen Feng, yang punggungnya terluka, tidak menghadapi senjata peringkat Dao Mo Wuang secara langsung. Sebaliknya, dia mencoba yang terbaik untuk menghindar. Tapi saat ini, Yue Bingyu dan Yue Zongtian muncul di sisi kiri dan kanannya. Mereka membentuk keterampilan Dao tingkat menengah, cakar Dewa Hantu, dan menutup rute pelariannya. Tanpa tempat untuk lari, Ye Chen Feng mengertakkan gigi dan membakar sejumlah besar esensi darahnya, dengan paksa meningkatkan kekuatannya untuk menghadapi serangan itu secara langsung. Dao Surgawi yang tak berperasaan. Dao ekstrim gelap. Tujuh rune Dao Surgawi memanifestasikan kekuatan Dao Surgawi. Beberapa niat Dao membentuk kekuatan Dao ekstrim kegelapan dan membombardir pedang naga pembunuh setan besar yang seperti naga jahat. Gemuruh. Tiga serangan kuat itu bertabrakan dan segera membentuk gelombang kejut yang mengerikan yang meledak dengan keras di udara. Ye Chen Feng menggunakan niat Dao-nya untuk memblokir pedang naga pembunuh setan besar dengan paksa. Dua cakar dewa hantu yang menutup rute pelariannya dengan kejam mencengkeram tubuhnya dan mulai menghancurkannya. Mo Kian Xin, yang baru saja melukai Ye Chen Feng, terus menusuk ke depan. Garis-garis cahaya tombak seperti kilat menyelimuti Ye Chen Feng, merobek pertahanannya dan menyperburuk luka-lukanya. Di bawah serangan ganas Yue Zongtian, Mo Luang, dan tiga lainnya, luka Ye Chen Feng semakin memburuk. Tidak dapat mendukung tubuh dewa iblis, dia kembali ke bentuk aslinya. Pada saat ini, Yue Zongtian dan Yue Bingyu berubah menjadi bentuk jiwa binatang terkuat mereka, mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk menekannya, ingin membunuhnya dalam satu gerakan. Golden Clear Dragon Blood Lion, Chaos Divine Beast, Space Swallow Air, Spiritual Fish, keluar dan bantu aku. Ye Chen Feng tidak punya pilihan selain memanggil Golden Clear Dragon Blood Lion yang terluka parah, Chaos Divine Beast, Space Swallow Air, dan Spiritual Fish, yang baru saja menjadi raja binatang kelas 4, untuk membantunya menangkis musuh. Kakak Ye, kamu baik-baik saja. Melihat Ye Chen Feng berlumuran darah dan terluka parah, hati ikan spiritual menegang. Aku baik-baik saja, mari kita tangani mereka terlebih dahulu. Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan meminum seteguk air nasib surgawi untuk memulihkan kekuatan jiwanya yang terkuras saat dia berbicara dengan tatapan gelap di matanya. Baiklah. Ikan spiritual menganggup dan dengan tegas menyulut garis darah keradewanya, berubah menjadi keradewa bermata emas. Aura kekerasan menyembur keluar dari tubuhnya. N. Tubuh Binatang Suci Melihat ikan spiritual berubah menjadi keras suci, Yue Zong Tian dan yang lainnya tercengang. Namun, mereka tidak memperlambat serangan mereka dan menyerang Ye Chen Feng dengan sekuat tenaga. Ikan spiritual dan tiga binatang surgawi bertekad untuk membunuh mereka semua. Pada saat yang sama, pertarungan Swat Puppet, Demon, dan Black Crying Mantis juga telah mencapai klimaksnya. Energi ganas memenuhi udara. Ketika, Setan, menemukan bahwa Yue Zong Tian dan yang lainnya benar-benar menyerang Ye Chen Feng saat ini, dia sangat gembira. Dia dan belalang sembah hitam terus berselisih dengan boneka roh pedang, tidak memberinya kesempatan untuk menyelamatkan Ye Chen Feng. Uuuuh. Setelah bertarung selama setengah jam, ikan spiritual, yang berada di tengah badai yang merusak, tidak dapat lagi menahan serangan sengit Yue Zong Tian dan yang lainnya. Dia dipukul di dada oleh silen milstone milik Yue Bingyu. Dia memuntahkan seteguk darah dan jatuh ke tanah, terluka parah. Pergi ke neraka. Saat ikan spiritual terluka, Mokin Xin segera menusukkan tombaknya ke kepala ikan spiritual. Dia ingin menembus kepalanya dan mengakhiri hidupnya. Cermin langit dan bumi, pertahankan. Pada saat kritis, Ye Chen Feng, yang menahan serangan sengit, mengendalikan cermin langit dan bumi untuk menjaga ikan spiritual yang terluka parah, menyebabkan tombak Mokin Xin meleset. Ikan spiritual baru saja melarikan diri, dan space swallower, yang tidak kuat, juga terluka parah. Ye Chen Feng memindahkan mereka ke cermin langit dan bumi tepat waktu untuk melindungi mereka. Bos, situasinya tidak baik. Cepat panggil boneka pedangmu kembali. Kami akan membunuh untuk keluar. Chaos Divine Beast, yang terluka parah dan tidak bisa menolak, mentransmisikan suaranya. Kalian semua, kembalilah ke cermin langit dan bumi. Serahkan padaku. Mata Ye Chen Feng berkilat dengan niat membunuh. Dia memutuskan untuk menggunakan kartu truth terakhirnya, Life Spirit Technique. Alasan mengapa dia membuat keputusan ini adalah karena dia terluka terlalu parah dan boneka pedang telah menghabiskan terlalu banyak energi. Bahkan jika dia mencoba memaksa keluar, dia pasti akan diburu dan tidak akan bisa lepas dari situasi berbahaya. Daripada itu, lebih baik menggunakan Life Spirit Technique dan membunuh Yue Zhongtian dan yang lainnya. Kemudian, dia akan memiliki kendali penuh atas nasibnya sendiri. Menyimpan Dengan pikiran, Ye Chen Feng menyimpan Chaos Divine Beast yang terluka parah, Golden Clear Dragon Blood Lion, ke dalam cermin langit dan bumi. Kamu Chen Feng, jangan berjuang dengan sia-sia. Kamu pasti akan mati hari ini. Ketika Yue Zhongtian melihat Ye Chen Feng menjaga Chaos Divine Beast, Golden Clear Dragon Blood Lion, dia berpikir bahwa Ye Chen Feng sudah kehabisan akal. Dia mengungkapkan ekspresi dingin dan berkata dengan niat membunuh. Kami belum tahu siapa yang akan mati. Teknik roh kehidupan, pembakaran kehidupan. Ye Chen Feng meraung dan menggunakan Life Spirit teknik untuk membakar 2000 tahun hidupnya. Kekuatan hidup yang menakutkan Yue Zhongtian dan yang lainnya meletus dari tubuhnya. Di saat berikutnya, Ye Chen Feng menggunakan kekuatan hidup untuk terus meningkatkan kekuatannya. Dalam sekejap mata, Ye Chen Feng bangkit dari level 4 Deviant Beast King menjadi level 3 Combat Beast Emperor. Aura yang bocor dari tubuhnya membuat Yue Zhongtian dan yang lainnya merasa tercekik dan putus asa. 626. Kaisar Binatang Tempur Peringkat 3. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia meningkatkan kultifasinya ke seluruh dunia dalam sekejap? Akeong. Yue Zhongtian dan yang lainnya berpikir bahwa Ye Chen Feng sudah kehabisan akal, tetapi dalam sekejap mata, Ye Chen Feng telah dengan paksa menaikkan kultifasinya ke Peringkat Kaisar Binatang Tempur Peringkat 3. Yue Zhongtian dan yang lainnya belum pernah mendengar metode yang begitu mengejutkan, apalagi melihatnya sebelumnya. Yue Zhongtian, Mo Wuang, kamu bisa pergi ke neraka sekarang. Ada batas waktu untuk menggunakan Life Spirit Teknik, jadi Ye Chen Feng tidak membuang waktu lagi. Memegang senjata penguasa, dia membawa aura yang mengejutkan dan menyerang Yue Zhongtian dan yang lainnya. Kaki Naga Melingkar Ketika Ye Chen Feng mendekat seperti binatang buas, seluruh tubuh Yue Bingyu berputar, menendang serangkaian bayangan kaki seperti naga, memutar dan menendang ke arah beberapa titik akupuntur utama Ye Chen Feng. Dao Ekstrim Gelap Kaki Naga Melingkar, yang diisi dengan beberapa niat Dao, menyerang. Kekuatan jiwa seluruh tubuh Ye Chen Feng melonjak ke langit. Pola Ilusion Dao, pola Heaven Dao, pola Deat Dao, dan pola Swat Dao bergabung bersama dan berkumpul di tengah telapak tangan kanannya. Dengan serangan telapak tangan, energi Dark Extreme Dao seperti sungai yang mengalir. Itu sangat kuat dan tak ada habisnya. Lapisan ruang ditembus dan meledak. Ledakan, ledakan, ledakan. Serangkaian ledakan terdengar. Kaki Naga Melingkar Yue Bingyu dihancurkan oleh Dark Extreme Dao. Energi Dark Extreme Dao yang menakutkan mendarat dengan keras di kaki kanan Yue Bingyu, menyebabkannya mati rasa. Tulang kakinya yang keras hampir patah, dan seluruh tubuhnya terlempar. Seratus Bayangan Darah Pertempuran Ketika Mo Wang melihat Yue Bingyu dikirim terbang dengan satu pukulan dari Ye Chen Feng, dia menghunus Sky Demon Dao Armament dan menebas bayangan merah dari berbagai bentuk dan ukuran di Ye Chen Feng. Garis keturunan Iblis Suci, Nyalakan, Tubuh Iblis-Iblis Ye Chen Feng sekali lagi menyalakan Divine Demon Blutlin dan berubah menjadi Divine Demon Body yang paling menakutkan. Tanpa gerakan mewah, dia menyerang ke depan. Gemuruh. Seratus Bayangan Darah Pertempuran, yang memiliki kekuatan serangan yang mencengangkan, dihancurkan berkeping-keping oleh serangan seperti meteorit Ye Chen Feng. Gelombang kejut tanpa batas melonjak dari tanah dan menyapu kubah biru surga. Batu Kilangan Keheningan Abadi Saat Ye Chen Feng mengandalkan kekuatan absolutnya untuk menghancurkan bayangan darah dari seratus pertempuran, Yue Zhong Tian memadatkan Eternal Silen Milstone. Itu memutar kekosongan dan menghancurkan Ye Chen Feng. Tinju Api Surga Matahari Besar Black Flame Heavenly Fire, Rune Api Dao mengalir ke kepalan tangan Ye Chen Feng dan berubah menjadi matahari yang terik. Itu merobek kekosongan dengan kekuatan yang tak terbayangkan dan menghancurkan batu kilangan. Tombak Dao Kegelapan Seketika Ye Chen Feng menghancurkan batu kilangan dengan satu pukulan, Mokian Xin menusupkan tombaknya ke depan pada waktu yang tepat. Cahaya tombak yang dipenuhi Dao Kegelapan seperti naga banjir hitam yang keluar dari guanya. Itu menembus ke arah dada Ye Chen Feng. Dao Surgawi tidak berperasaan. Tombak Mokian Xin menusup ke depan. Tujuh Rune Dao Surgawi terbang keluar dari tubuh Ye Chen Feng dan berubah menjadi kekuatan Dao Surgawi yang menghantam tombak Dao Kegelapan. Kekuatan Dao Surgawi yang menakutkan terus-menerus menghancurkan Dao Kegelapan, secara paksa menekan tombak Dao Kegelapan menjadi bentuk bulan purnama. Re Choy yang kuat melewati tombak langit dan kelengan Mokian Xin, menyebabkan dia hampir kehilangan cengkramannya pada tombak langit. Cambuk Surgawi Naga Banjir Hitam, Ikat Ye Chen Feng meletus dengan kekuatan yang mencengangkan dan benar-benar menekan Yue Zhong Tian dan yang lainnya. Yue Bingyu menstabilkan cedera di kakinya dan mengeluarkan Sky Spear Black Float Dragon Heavenly Whip, yang melingkar ke arah Ye Chen Feng. Saat cambuk Surgawi Naga Banjir Hitam melilit Ye Chen Feng, Yue Zhong Tian, Mo Wuang, dan Mo Kian Xin menyerang Ye Chen Feng bersama-sama, dengan paksa membatasi gerakannya. Di bawah serangan bersama dari ketiganya, Ye Chen Feng diikat oleh cambuk Surgawi Naga Banjir Hitam dan dipenjara di udara. Kamu Chen Feng, kamu bisa mati sekarang. Saat cambuk Surgawi Naga Banjir Hitam melilit Ye Chen Feng, Yue Zhong Tian dan yang lainnya melakukan gerakan pamungkas mereka, membentuk gelombang energi yang menghancurkan bumi yang membombardir Ye Chen Feng, ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk membunuhnya. 15 Juta Jin Kekuatan, Meledak Setelah menggunakan Life Spirit Teknik, Ye Chen Feng, yang telah mencapai level 3 Beast Emperor Realm dan berubah menjadi Divine Demon Body miliknya, memiliki kekuatan 15 juta jin dalam waktu singkat. Ketika dia melepaskan kekuatan terkuatnya, energi yang menakutkan melonjak ke cambuk Surgawi Naga Banjir Hitam, secara paksa menghancurkan cambuk langit Naga Banjir Hitam tingkat langit. Ledakan, ledakan, ledakan. Pada saat ini, serangan Yue Zhong Tian dan yang lainnya datang satu demi satu, dengan kejam membombardir tubuh Ye Chen Feng, membentuk badai energi yang mengerikan yang langsung menelan Ye Chen Feng. Kali ini, meski dia tidak mati, dia akan terluka parah. Melihat Ye Chen Feng dilanda badai energi, Yue Zhong Tian menghela nafas lega dan mengungkapkan ekspresi menyeramkan ketika dia memikirkan kekuatan destruktif dari gerakan tadi. Tapi di saat berikutnya, senyum di wajahnya membeku. Ye Chen Feng, yang telah meletus dengan kekuatan destruktif, merobek cambuk Surgawi Naga Banjir Hitam tingkat langit yang mengikatnya dan berjalan keluar dari badai energi tanpa cedera. Trik apalagi yang kamu punya. Gunakan semuanya sekaligus. Kalau tidak, aku khawatir kamu tidak akan punya kesempatan, kata Ye Chen Feng dengan sikap sombong. Auranya yang melonjak menyebabkan Yue Zhong Tian dan yang lainnya merasakan ketakutan yang mendalam. Pergi. Bahkan setelah menggunakan keterampilan dao terkuat mereka, mereka masih tidak bisa melukai Ye Chen Feng. Yue Zhong Tian dan yang lainnya ingin mundur, ingin meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Kamu ingin pergi sekarang? Sudah terlambat. Setelah mengatakan itu, Ye Chen Feng menggambar afterimage di udara dan mencegat mereka dengan kecepatan yang beberapa kali lebih cepat dari kecepatan cahaya, melancarkan serangan fatal ke arah mereka. Ledakan. Mokian Xin, yang tidak bisa mengelak tepat waktu, dikejutkan oleh dao ekstrim dunia bawah misterius Ye Chen Feng. Pertahanan tubuhnya langsung hancur, dan sejumlah besar darah menyembur keluar dari mulutnya. Seluruh tubuhnya terbang kembali puluhan meter, berat jatuh ke tanah dan pingsan. Kian Xin. Mou Wang melihat bahwa Mokian Xin telah terluka parah oleh Ye Chen Feng dan terbaring di tanah. Hatinya tenggelam ke dasar. Dia dengan cepat menyatu dengan senjata dao setan langit dan menebas Ye Chen Feng dengan seluruh kekuatannya, ingin memaksanya mundur dan mengukir jalan darah. Dao surgawi yang tak berperasaan. Mou Wang menyatu dengan senjatanya, dan auranya seperti gelombang pasang yang menerjang. Ye Chen Feng tidak mengelak. Dia berdiri di tempat asalnya, tidak bergerak seperti gunung. Delapan tanda dao surgawi menyembur keluar dari tubuhnya, berubah menjadi energi dao surgawi. Setiap tambahan heavenly dao rune sangat meningkatkan kekuatan serangan. Saat delapan rune dao surgawi berubah menjadi kekuatan dao surgawi, Ru Wang itu terkoyak. Ledakan. Dua serangan mengerikan bertabrakan, meledak dengan kekuatan destruktif. Kekuatan dao surgawi yang kuat secara paksa memblokir tebasan persatuan senjata manusia Mou Wang dan memaksanya mundur. Sejumlah besar darah menyembur keluar dari mulutnya. Sementara Ye Chen Feng melukai Mou Wang dengan parah, Yue Zhong Tian dan Yue Bingyu masing-masing menyerang dari kiri dan kanan. Dua batu kilangan keheningan mutlak terbentuk saat mereka menabrak Ye Chen Feng. Tepat saat kedua silen milstoneh hendak mengenai Ye Chen Feng, Ye Chen Feng tiba-tiba menghilang. Mou Wang menatapnya dengan mata lebar saat Ye Chen Feng bergegas ke arahnya. Mou Wang, aku akan mengirimmu ke neraka dulu. Ye Chen Feng meraung. Bergulir membunuh energi, kekuatan 15 juta jin, dan tau surgawi yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke senjata kaisar, meningkatkan kekuatan serangannya ke tingkat terbesar. Tujuh pedang penghakiman, surga hancur. Ye Futian menebas dengan pedangnya, membawa kekuatan yang tak tertandingi. Pedang penghancur surga membelah ruang, menciptakan celah spasial yang menyebar dengan cepat saat menebas ke arah Mou Wang, yang telah menjadi pucat karena ketakutan. Ledakan Guntur meraung, dan kekuatan ilahi mengguncang langit. Pertahanan Mou Wang dipatahkan oleh pedang Ye Chen Feng, tapi tubuhnya juga terbelah dua oleh Heaven Satring Sword. Darah memenuhi langit saat dia jatuh ke genangan darah, mati. Genius nomor satu benua barat, Mou Wang, telah menjadi hantu di bawah pedang Ye Chen Feng. 627 Mati, Mou Wang sudah mati. Melihat Ye Chen Feng membunuh Mou Wang dengan satu serangan, dahi Yue Zhong Tian dan Yue Bingyu langsung berkeringat dingin, memperlihatkan ekspresi ketakutan. Mereka tidak pernah mengira bahwa rencana sempurna mereka tidak hanya akan gagal membunuh Ye Chen Feng pada akhirnya, tetapi juga membunuh Mou Wang. Saat mereka berdua dipenuhi rasa takut dan ingin meninggalkan tempat ini secepat mungkin, sesuatu yang tidak terduga terjadi lagi. Mou Qian Xin, yang seharusnya terbaring di tanah dengan luka serius, tiba-tiba muncul di samping mayat Mou Wang. Tidak hanya dia mengambil senjata dao setan langitnya, tetapi dia juga menggunakan seni iblis yang aneh untuk melahap darah murni Mou Wang. Aura ini, kenapa sangat mirip dengan Mou Feng Yun? Merasakan aura dingin dari tubuh Mou Qian Xin, Ye Chen Feng mengangkat alisnya, menunjukkan ekspresi terkejut. Dia terkejut bahwa aura Mou Qian Xin persis sama dengan aura Mou Feng Yun. Naga api menghancurkan dunia, sementara Mou Wang menelan esensi darah Mou Wang, Ye Chen Feng dengan cepat menebas dengan pedangnya. 55 pola pedang dao berubah menjadi 9 naga api yang memamerkan taring mereka dan mengacungkan cakar mereka saat mereka menebas Mou Wang. Meledak sabar iblis, pisang 9 naga menebas, dan Mou Qian Xin menebas dengan senjata dao setan langitnya. Pedang iblis, penuh dengan kekuatan eksplosif, dengan kejam menebas 9 kapal terang naga api, dengan paksa menghancurkan serangan Ye Chen Feng. Hmm, ada yang salah dengan Mou Qian Xin ini. Ketika dia merasakan peningkatan kekuatan Mou Qian Xin yang tiba-tiba, Ye Chen Feng mengangkat alisnya saat dia merasakan ada sesuatu yang salah. Bahkan Yue Zhong Tian dan Yue Bing Yu memiliki ekspresi heran di wajah mereka. Mereka heran. Mou Qian Xin, yang biasanya pria yang tidak banyak bicara, sebenarnya memiliki kekuatan yang menakutkan. Dia bahkan lebih kuat dari Mou Wang. Siapa sebenarnya kamu? Ye Chen Feng mengerutkan kening saat dia melihat Mou Qian Xin yang misterius. Dia dengan dingin berkata, apakah kamu Mou Qian Xin atau Mou Feng Yun? Bada iblis, mendengar kata-kata Ye Chen Feng, Yue Bing Yu merasa tidak percaya. Dia menatap Mou Qian Xin dengan tak percaya. Aku adalah siapapun yang kamu katakan. Senyum aneh muncul di wajah Mou Qian Xin saat gelombang ki iblis meletus dari tubuhnya. Dalam sekejap, kekuatan Mou Qian Xin melampaui batas raja binatang penentang dan mencapai peringkat kedua. Yue Zhong Tian, Yue Bing Yu, sekarang adalah waktu terbaik untuk membunuhnya. Setelah teknik rahasia untuk meningkatkan kekuatannya menghilang, dia akan mengalami masa kelemahan. Ketika saatnya tiba, hidup dan matinya akan berada di tangan kita. Mata Mou Qian berkilat, Yue Zhong Tian dan Yue Bing Yu, yang berpikir untuk mundur, berbicara dengan suara keras. Itu juga karena Mou Qian Xin merasa bahwa metode rahasia Ye Chen Feng untuk meningkatkan kekuatannya secara paksa tidak akan bertahan lama sehingga dia bersedia mengungkapkan rahasia terbesar dan kekuatan sejatinya, dan dia menggunakan semua kekuatannya untuk membunuh Ye Chen Feng. Siapa sebenarnya kamu? Tatapan Yue Zhong Tian serius dan misterius. Mou Qian Xin, yang membuatnya gelisah, bertanya dengan lantang. Pada saat ini, Yue Zhong Tian merasa seolah-olah berada di tengah konspirasi. Itu sangat tidak nyaman. Aku tiruan Mou Qian Xin. Jika kamu bersedia membantuku membunuh Ye Chen Feng, kami akan membagi rahasia dan peluang di tubuhnya secara setara. Untuk meyakinkan Yue Zhong Tian dan Yue Bing Yu, Mou Qian Xin tidak punya pilihan selain mengungkapkan rahasianya. Klon Mou Qian Xin. Setelah mengetahui identitas Mou Qian Xin, hati Yue Zhong Tian dan Yue Bing Yu menjadi kacau. Mereka tidak pernah bermimpi bahwa Mou Qian Xin akan memiliki metode seperti itu agar tiruannya bersembunyi di samping mereka dan menunggu kesempatan untuk bergerak. Bagaimana menurutmu? Melihat kedipan cahaya Yue Zhong Tian dan Mou Qian Xin, Mou Qian Xin terus menyihir mereka. Ye Chen Feng ini pasti memiliki rahasia yang menggetarkan surga padanya. Jika kita bisa mendapatkan rahasianya, kemungkinan besar itu akan mengubah nasib kita di masa depan. Kekayaan berasal dari bahaya. Jika kita melewatkan kesempatan ini, akan sulit bagi kita untuk membunuhnya di masa depan. Master Sekte Mo, bisakah kami mempercayai kata-katamu? Yue Bing Yu menemukan bahwa dia sama sekali bukan Mou Qian Xin. Dia telah bersembunyi terlalu dalam. Itu sangat dalam sehingga membuat orang takut. Kamu adalah murid jenius dari keluarga Yue, dan aku selalu menghormati keluarga Yue. Dengan hubungan ini, menurutmu apakah aku akan menyakitimu? Mo Qian Xin bertanya balik. Oke, kami bertaruh. Jika kami tidak bisa membunuh Ye Chen Feng hari ini, dia pasti akan menjadi mimpi buruk kami di masa depan. Yue Zhong Tian menarik nafas dalam-dalam dan mengambil keputusan. Mo Qian Xin, Yue Zhong Tian, dan Yue Bing Yu mencapai kesepakatan dalam waktu yang sangat singkat. Ye Chen Feng menggunakan persenjataan rajanya dan menyerang Mo Qian Xin, ingin membunuh potensi ancaman ini. Menyerang, Mo Qian Xin meraung dan menyerang ke depan dengan senjata Sky di Mendao. Dia bentrok dengan Ye Chen Feng secara langsung, dan serangan mengerikan menyapu ke segala arah. Jimat yang mulia setan hitam, bakar. Sebuah jimat hitam menyala di tangan Yue Zhong Tian, memanggil Black Demon Venerable yang sebanding dengan ahli tingkat 3 Beast Emperor. Itu membawa aura iblis yang melonjak dan menyerang Ye Chen Feng, meluncurkan serangan fatal. Yue Zhong Tian, ini seharusnya menjadi kartu truf terakhirmu. Tiba-tiba diserang oleh Black Demon Venerable, Ye Chen Feng tidak panik. Kuali burung Vermillion terbang keluar dari tubuhnya dan melepaskan energi panas yang membakar, menekan yang mulia iblis hitam dengan kekuatan Gunung Tai. Ledakan. Kuali burung Vermillion menekan yang mulia setan hitam, dan kekuatan destruktif segera meletus, dengan kejam menekan yang mulia setan hitam. Kekuatan yang mengerikan menekan kakinya yang kuat ke tanah yang keras. Ditekan oleh Vermillion Bird Cauldron, Black Demon Venerable meraum marah dan segera melakukan serangan balik, terus menerus melepaskan aura iblis untuk menyerang Vermillion Bird Cauldron, ingin melepaskannya. Tetapi di bawah amplifikasi Vermillion Bird Soul, penindasan Vermillion Bird Cauldron menjadi semakin kuat, dan sejumlah besar retakan menyebar ke seluruh tubuh Black Demon Venerable. Pedang naga pembunuh iblis hebat. Dai Cauldron akan melukai serius Black Demon Venerable. Mokin Sin menebas dengan senjata dao setan langit, dan pedang seperti naga iblis menebas dengan keras di kuali burung Vermillion. Weng! Sebuah kekuatan rebound yang kuat terdengar dari Vermillion Bird Cauldron, menahan serangan Mokin Sin secara langsung, dan permukaan Vermillion Bird Cauldron bergetar dengan intens. Mutiara guntur merah, kuali mata terguncang, dan yang mulia iblis hitam melarikan diri di bawah serangan habis-habisan Mokin Sin. Ye Chen Feng menembakkan kuasa dao weapon Scarlet Thunder Pearl tepat waktu, membombardir dada Black Demon Venerable. Seperti badai, guntur kematian yang dahsyat keluar dari Scarlet Thunder Pearl, dengan panik menghancurkan Black Demon Venerable dan memperparah luka-lukanya. Tarian Setan Langit, The Black Demon Venerable terus-menerus dihancurkan. Yue Zhongtian dan Yue Bingyu sama-sama memadatkan bayangan iblis, memegang hantu senjata iblis yang menakutkan, dan meluncurkan serangan seperti gelombang ke arah Ye Chen Feng. Tapi Ye Chen Feng, yang menggunakan Life Spirit teknik dan membakar kekuatan hidupnya, terlalu menakutkan. Tidak hanya kedua bayangan iblis itu tidak dapat menyakiti Ye Chen Feng sama sekali, mereka malah dicabik-cabik olehnya. Tebasan iblis langit dari sepuluh arah, Ye Chen Feng mengandalkan serangan absolut untuk menerobos serangan Yue Zhongtian dan Yue Bingyu. Mokin Xin menggunakan jurus pembunuhan pamungkasnya, dan kehendak Dao Agung menyembur keluar dari senjata Dao Setan Langit, berubah menjadi salib yang memotong kubah surga, dan menebas ke arah Ye Chen Feng. Dao surgawi tanpa ampun, hancurkan. Tebasan setan langit dari sepuluh arah menyerang, dan Ye Chen Feng sekali lagi meledakkan batas maksimumnya dari delapan pola Dao surgawi, yang berubah menjadi pola Dao surgawi dan meledak ke depan, mematahkan gerakan pembunuhan pamungkas Mokin Xin dalam satu gerakan. Vermillion Bird Cauldron, Scarlet Thunder Pearl, hancurkan. Setelah menerobos serangan Mokin Xin dan dua lainnya, Ye Chen Feng memuntahkan setegup darah dan menggabungkannya ke dalam kuali burung Vermillion, dengan cepat meningkatkan kekuatan serangannya. Ah! The Black Demon Venerable melolong menyakitkan sebagai Vermillion Bird Cauldron, yang kekuatannya meningkat secara eksponensial, benar-benar menghancurkan tubuh besar Black Demon Venerable. Pada saat ini, Scarlet Thunder Pearl melepaskan guntur kematian yang tak ada habisnya, yang menembus tubuhnya seperti air pasang, menghancurkannya dalam satu gerakan. 628. Sekte Patriarch Mo, apakah kita masih akan bertahan? Ketika Black Devil Lord dihancurkan oleh dua artefak Dao Ye Chen Feng, Yue Zhongtian menjadi ketakutan. Setelah kehilangan kartu truf terakhirnya, situasinya menjadi sangat berbahaya. Kemungkinan besar dia akan dibunuh oleh Ye Chen Feng tanpa ampun. Bertahan, aku tidak percaya dia bisa meningkatkan kekuatannya tanpa batas. Dia pasti akan mengalami masa kelemahan. Mo Kian Xin mengertakkan gigi dan bertahan dengan getir. Dia terus-menerus mengeksekusi teknik Dao yang kuat untuk menyerang Ye Chen Feng, menghabiskan kekuatan hidup yang melonjak di tubuh Ye Chen Feng. 7 Lapis Slater Halo, kekuatan 15 juta Jin, meletus. Menghadapi serangan seperti pasang Mo Kian Xin, Ye Chen Feng tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Kekuatan pembantaian yang melonjak dan kekuatan 15 juta Jin mengalir ke tinjunya, mengguncang ruang saat dia menyerang Mo Kian Xin dan yang lainnya dengan kekuatan yang menakutkan. Mo Kian Xin telah disempurnakan oleh Mo Feng Yun selama ratusan tahun dan telah sepenuhnya berubah menjadi bentuk manusia. Tubuhnya jauh lebih unggul dari orang biasa. Namun, saat menghadapi tinju Ye Chen Feng yang sebanding dengan artefak surga ekstrim dan diisi dengan 15 juta Jin kekuatan, dia masih tidak bisa menahannya. Bing Yu, ayo bakar esensi darah kita untuk satu pertarungan terakhir. Jika kita tidak bisa melukai Ye Chen Feng dalam waktu 15 menit, kita akan segera meninggalkan tempat ini. Yue Zhong Tian menguatkan hatinya dan mengirimkan pesan. Baiklah. Yue Bing Yu mengangguk. Dia membakar esensi darahnya secara maksimal dan meningkatkan kekuatannya ke puncak untuk satu pertarungan terakhir. Saat berikutnya, Yue Zhong Tian dan Yue Bing Yu mengambil risiko dan mendekati Ye Chen Feng. Mereka menggunakan artefak surga yang kuat dan berkoordinasi dengan serangan dan ganas Mokian Xin untuk menekan serangan Ye Chen Feng. Tujuh pedang penghakiman, sangat dingin. Saat Ye Chen Feng bertahan melawan serangan Mokian Xin dan dua lainnya, kekuatan hidupnya melonjak saat dia melayang ke udara. 55 pola pedang dao ditembakkan dari tubuhnya, berubah menjadi kekuatan embun beku yang membekukan ruang dan menyerang Mokian Xin dan dua lainnya. Tujuh pedang penghakiman, pelahap petir, bulan pudar, matahari gerhana, dan runtuhnya surga. Ketika Mokian Xin dan dua lainnya menghancurkan pedang Frost Extreme, Ye Chen Feng mengeksekusi tujuh pedang penghakiman secara berurutan. Pedang petir yang menakutkan, pedang bulan pudar, pedang gerhana, dan pedang surga runtuh saling terkait satu sama lain. Serangan mengerikan mengguncang sembilan langit, menghancurkan Mokian Xin dan dua serangan lainnya dan menghancurkan tubuh mereka. Bajingan, teknik rahasia apa yang Ye Chen Feng gunakan? Mengapa dia tidak menunjukkan tanda-tanda melemah setelah menyerang begitu lama? Setelah bertarung untuk waktu yang cukup lama untuk sebatang dupa, Mokian Xin menemukan bahwa Ye Chen Feng menjadi semakin ganas dan semakin ganas saat dia bertarung, tidak menunjukkan tanda-tanda melemah. Namun, lengannya telah terguncang sampai hampir kehilangan semua perasaan, dan seluruh tubuhnya dipenuhi retakan yang saling silang. Dia terluka parah. Di tengah bulan, Yue Bingyu juga berpikir untuk mundur. Dia tidak berani tinggal lama dan ingin meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Namun, Ye Chen Feng tidak memberi mereka kesempatan untuk pergi. Dia mengendalikan tiga roh surgawi dan dua harta karun dao untuk terus melancarkan serangan ganas, menyerang mereka dengan sekuat tenaga. Mengaum. Pada saat ini, raungan yang menyakitkan terdengar di langit yang kacau. Boneka roh pedang mengambil keuntungan dari fakta bahwa belalang sembah hitam itu terluka parah dan memiliki reaksi lambat untuk menebas dengan pedang yang menggelegar, dengan kejam menebas leher ramping belalang sembah hitam itu. Pedang kaisar surga yang menakutkan hampir memotong leher mantis hitam, menyebabkan sejumlah besar darah menyembur keluar. Mother of Asteriskar, siapa yang menciptakan boneka ini? Iblis menggunakan semua kahliannya untuk menyerang, tetapi dia tidak dapat melukai boneka pedang sama sekali. Sementara itu, luka-lukanya dan Black Mantis semakin parah, dan hidup mereka tergantung pada seutas benang. Tak berdaya, Demon dan Black Mantis yang terluka parah dengan tegas menyerah untuk menyerang boneka pedang dan melarikan diri dari kuil yang runtuh. Bing Yu, ayo pergi! Keluar dengan sekuat tenaga! Ketika Yue Zhongtian yang terluka parah dan yang lainnya melihat bahwa iblis dan mantis hitam melarikan diri, ekspresi mereka berubah saat mereka dengan tegas berbalik dan melarikan diri. Bukankah sudah terlambat bagimu untuk melarikan diri sekarang? Tubuh Ye Chen Feng bersinar seperti bintang jatuh dan mencegat mereka. Dia ingin bekerja sama dengan boneka pedang dan membunuh mereka semua. Sepuluh Arah Tebasan Iblis Surgawi Mo Kian Xin meraung saat dia mencengkeram senjata dao iblis surgawi dengan kedua tangan dan melepaskan tebasan pedang berbentuk salib yang merobek ruang dan menebas ke arah Ye Chen Feng, ingin memaksanya mundur. Tujuh Pedang Penghakiman, Surga Runtuh Slash of the Heavenly Demon dari sepuluh arah bersil di udara, tapi Ye Chen Feng tidak mengelak. Kehendak jalan besar yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar dari tubuhnya, berubah menjadi pedang kehendak yang menebas tebasan sepuluh arah dengan kekuatan yang menghancurkan. Kekuatan pedang yang mengerikan menghancurkan tebasan sepuluh arah, dan kekuatan serangan yang tersisa berlanjut ke Mo Kian Xin. Cahaya Api Bayangan Iblis Pada saat kritis ini, seluruh tubuh Mo Kian Xin terbakar saat dia berubah menjadi bayangan api yang mengarah ke pedang penghancur surga. Ledakan Kekuatan yang tersisa dari pedang penghancur langit dengan kejam menghantam tubuh Mo Kian Xin, membelah bayangan api itu. Sejumlah besar cahaya berapi berkedip di mata Ye Chen Feng. Mengandalkan pertahanan fisiknya yang kuat untuk menahan sisa kekuatan pedang penghancur surga, Mo Kian Xin tidak melambat sama sekali. Dia menerobos penghalang Ye Chen Feng dan melarikan diri dengan sekuat tenaga. Dao Surgawi tanpa ampun. Seketika Mo Kian Xin menerobos penghalang, delapan prasasti Dao Surgawi berubah menjadi prasasti Dao Surgawi yang meledak ke depan. Dia ingin melukai Mo Kian Xin dan membunuh tiruannya ini. Berdengung! 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 Saat Dao Surgawi hendak menyerang tubuh Mo Kian Xin, jimat susunan muncul di sekelilingnya, membentuk lapisan penghalang cahaya pertahanan yang secara paksa memblokir prasasti Dao Surgawi. Mo Kian Xin ini memang tidak mudah dibunuh. Mo Kian Xin menggunakan sejumlah besar jimat susunan pertahanan untuk memblokir prasasti Dao Surgawi. Dia terbang lebih cepat dan lebih cepat, lebih jauh dan lebih jauh. Ye Chen Feng, yang tidak memiliki banyak kekuatan hidup, menghela nafas tak berdaya. Dia mengalihkan pandangannya ke dua arah yang berbeda, ke arah Yue Zhong Tian dan Yue Bingyu, yang melarikan diri dengan panik. Karena cedera berat mereka, kecepatan Yue Zhong Tian dan Yue Bingyu sangat berkurang. Ye Chen Feng melirik ke arah mereka berdua melarikan diri. Dia dengan tegas meningkatkan kecepatannya dan mengejar Yue Zhong Tian. Dia ingin membunuhnya terlebih dahulu untuk mencegah masalah di masa depan. Ye Chen Feng, aku anggota keluarga Yue. Kakekku adalah penatua keluarga Yue. Jika kau berani membahayakan hidupku, kakekku pasti tidak akan melepaskanmu. Merasakan bahwa Ye Chen Feng semakin dekat dan dekat, Yue Zhong Tian bisa mencium ancaman kematian. Dia seperti burung ketakutan yang dikejutkan oleh dentingan busur. Dia tidak punya pilihan selain menggunakan nama keluarga Yue untuk menekan Ye Chen Feng. Yue Zhong Tian, awalnya aku berpikir bahwa kamu adalah orang yang hebat. Namun, aku tidak menyangka kamu begitu lemah. Orang sepertimu yang tidak memiliki hati yang teguh dalam bela diri tidak layak untuk mencapai puncak. Dari cara bela diri, biarkan aku mengirimmu ke siklus reinkarnasi sebelumnya, Ye Chen Feng tidak tergerak saat dia berbicara dengan niat membunuh. Kamu Chen Feng, jika kamu bersedia melepaskanku, aku bisa menyetujui semua permintaanmu. Bahkan jika kamu menginginkan warisan keluarga Yue, aku bisa melakukannya. Yue Zhong Tian terus mengeluarkan godaan besar, memohon Jiang Yi untuk mengampuni nyawanya. Tidak tertarik. Ye Chen Feng tidak pernah berbelas kasih kepada musuhnya, bahkan jika Yue Zhong Tian memiliki latar belakang yang menakutkan. Air surgawi kuno ekstrim ganda, beku. Ketika dia berada dalam jangkauan serangan, Ye Chen Feng meledakan Dual Extreme Ancient Heavenly Water dan menyerang Yue Zhong Tian, yang terluka parah dan terbang semakin lambat. Retakan. Setelah diserang oleh Dual Extreme Ancient Heavenly Water, sejumlah besar es langsung membekukan tubuh Yue Zhong Tian dan sangat memperlambat kecepatan terbangnya. Pada saat berikutnya, cahaya pedang yang menyelaukan menerangi cakrawala. Itu dicampur dengan beberapa niat dao. Itu seperti meteor yang jatuh ke dunia fana. Itu membelah langit dan menebas ke arah Yue Zhong Tian, yang berteriak ketakutan. Qi. Tubuh Yue Zhong Tian terbelah oleh pedang flying immortal dan berubah menjadi daging dan darah. Jenius teratas keluarga Yue, Yue Zhong Tian, dibunuh oleh Ye Chen Feng setelah mau uang. 629. Boneka pedang, ayo pergi. Titik-titik petik 2. Setelah membunuh Yue Zhong Tian, Ye Chen Feng, yang kekuatan hidupnya hampir habis, tidak melanjutkan pengejaran. Dia menyimpan barang-barang Yue Zhong Tian dan mau uang dan menyimpan boneka pedang yang hampir habis kembali ke tubuhnya. Dia dengan cepat terbang menjauh dari reruntuhan kuil dan menemukan kolam tersembunyi. Dia membunuh binatang surgawi yang bersembunyi di dasar kolam dan bersembunyi di dalam untuk memulihkan diri. Kira-kira tiga hari kemudian, Ye Chen Feng menyembuhkan lukanya dan memulihkan kekuatan jiwanya yang terkuras. Dia mengeluarkan kaisar surga pedang, yang merupakan artefak dao, dan mengendalikan otak pemakan dewa untuk menyimpulkan lima pola pedang dao dalam kotak pedang. Hanya dalam satu hari, Ye Chen Feng telah memahami lima pola dao pedang dalam kasus kaisar pedang langit. Niat dao pedangnya telah mencapai tingkat ke-6 dari alam pedang surgawi. Meminjam kekuatan 60 pola dao pedang, Ye Chen Feng akan dapat melepaskan kekuatan artefak surga ekstrim bahkan jika dia menggunakan artefak bumi yang paling biasa. Aku ingin tahu harta apa yang dimiliki Mo Wuang dan Yue Zongtian di cincin alam semesta mereka. Ye Chen Feng mengeluarkan barang-barang Mo Wuang dan Yue Zongtian dan mengendalikan otak pemakan dewa untuk memecahkan batasan di cincin semesta dan menyusup ke dalamnya. Tengkorak darah artefak surga, tombak surga ekstrim, 18 batang ramuan spiritual tingkat surga. Roh jiwa Ye Chen Feng memasuki cincin alam semesta Yue Zongtian dan Mo Wuang. Dia menemukan sejumlah besar sol elixir, sol kristals, heaven and earth spirit herb, dan heaven tier spiritual artifacts. Ini termasuk tengkorak darah artefak surga Mo Feng Yun dan tombak surga ekstrim yang diperoleh Yue Zongtian dari makam 100 miles. Eh, ada dua kristal langit rendah. Di akhir pemeriksaan, Ye Chen Feng tiba-tiba menemukan dua kristal langit rendah di cincin alam semesta Yue Zongtian. Kedua kristal langit rendah ini kemungkinan besar diperoleh dari makam 100 miles. Boneka pedang, sekering. Ye Chen Feng memanggil boneka pedang dan menyatu dengan dua kristal langit rendah, sangat mengisi kembali energi boneka pedang yang terkuras. Namun, karena kualitas dari dua low heaven crystal tidak cukup tinggi, kekuatan suat pupet terpengaruh sampai batas tertentu setelah fusi. Itu hanya bisa mencapai level kaisar binatang level 6. Namun, itu cukup bagi Ye Chen Feng untuk melindungi dirinya sendiri. Jika aku tidak salah, seharusnya ada istana dewa hitam di Dragon Abyss yang menekan kepala iblis itu. Ye Chen Feng mengembuskan seteguk udara keruh dan menyimpan barang-barang keduanya ke dalam universe mirrornya. Kemudian, dia muncul dari kolam yang gelap dan ragu apakah dia harus terus mencari istana dewa yang menekan kepala iblis itu. Meskipun melepaskan kepala iblis akan membuat situasinya lebih berbahaya, Ye Chen Feng memiliki boneka pedang, jadi dia masih memiliki kesempatan bertarung. Selanjutnya, Ye Chen Feng merasa masih ada peluang besar di Dragon Abyss. Ditambah dengan godaan pedang kaisar surgawi, dia memutuskan untuk mengambil risiko dan mencari istana dewa hitam keempat yang menekan tengkorak iblis. Dia ingin berjuang untuk kesempatan yang lebih besar di Dragon Abyss. Prajurit Hantu, Jenderal Hantu Tidak lama setelah Ye Chen Feng terbang keluar dari kolam yang gelap, dia menyadari bahwa ada sejumlah besar tentara hantu yang menggunakan tombak dan Jenderal Hantu yang mengendarai binatang hantu. Mereka berkeliaran di Dragon Abyss. Pada saat ini, tentara hantu dan Jenderal Hantu yang memancarkan aura kematian yang kental menemukan Ye Chen Feng. Mereka mengeluarkan ratapan yang menusuk tulang dan melonjak ke arahnya seperti gelombang pasang. Mereka ingin membunuhnya dan melahap daging dan darahnya. Petir surgawi kuno ekstrim, api surgawi api hitam, buka jalan. Petir surgawi yang ekstrim dan api surgawi adalah musuh hantu. Saat gelombang pasang hantu melonjak, Ye Chen Feng segera memanggil petir surgawi kuno ekstrim dan api surgawi api hitam. Mereka berputar di sekitar tubuhnya dan membentuk pusaran petir dan api yang kuat yang menyapu ke arah tentara hantu dan Jenderal Hantu yang masuk. Seketika, sejumlah besar hantu tercabik-cabik. En, kenapa tiba-tiba ada begitu banyak hantu di Dragon Abyss? Ye Chen Feng mengendalikan dua roh surgawi untuk membombardir hantu selama setengah waktu dupa. Dia menyadari bahwa jumlah hantu di Dragon Abyss tidak berkurang. Sebaliknya, jumlah mereka semakin banyak. Aura kematian yang padat sangat menindas dan tidak nyaman. Merasakan bahwa hantu di Dragon Abyss tidak akan selesai dalam waktu singkat, Ye Chen Feng segera melepaskan kekuatan jiwa dalam pikirannya dan mencari arah dengan lebih sedikit hantu. Dia siap untuk keluar dari pengepungan dan pergi. Barat laut, ada lebih sedikit hantu di sana. Setelah merasakan sebentar, Ye Chen Feng tiba-tiba menyadari bahwa jumlah hantu di barat laut jelas lebih sedikit dari arah lain. Dia tidak banyak berpikir dan terbang ke sana tanpa ragu-ragu. Murka Hukuman Ilahi Setelah dihalangi oleh sejumlah besar hantu, ketiga roh surgawi dengan cepat bergabung menjadi satu dan membentuk bola cahaya tiga warna yang dipenuhi dengan kekuatan penghancur. Itu menghancurkan segalanya dalam kehampaan dan maju dengan kemauan yang gigih, menghancurkan hantu dalam hirup pikuk. Tak lama kemudian, Ye Chen Feng, yang terus menggunakan Urat of Divine Punishment, membunuh jalan keluar dari pengepungan. Dia tiba di arah barat laut dan dengan cepat keluar dari pengepungan. Pekik! Ye Chen Feng membunuh jalan keluar dari pengepungan. Hantu yang pada terus-menerus mengeluarkan tangisan marah saat mereka mengejar Ye Chen Feng. Seolah-olah mereka tidak akan menyerah sampai mereka membunuhnya. Aneh, mengapa ada begitu banyak hantu di arah lain selain barat laut? Mungkinkah hantu ini sengaja melakukannya? Apakah ada bahaya besar di barat laut? Setelah terbang beberapa saat, Ye Chen Feng merasa ada yang tidak beres. Dia punya perasaan bahwa hantu-hantu yang mengejarnya sengaja melakukannya. Tujuan mereka adalah mengantarnya ke tempat tertentu di barat laut. Untuk mengkonfirmasi tebakannya, kekuatan jiwa otak pemakan dewa benar-benar terpancar keluar dan terus meluas ke barat laut. Segera, kekuatan jiwa yang dilepaskan dengan cepat mendeteksi energi pola susunan yang kuat di arah barat laut. Memang, ada masalah di barat laut. Ye Chen Feng sedikit mengernyit dan bergumam pada dirinya sendiri, mungkinkah hantu-hantu ini berada di bawah kendali iblis dan dengan sengaja memaksaku melakukan pembatasan itu. Kuil keempat di Dragon Abyss tersembunyi dalam pembatasan itu. Memikirkan kemungkinan ini, Ye Chen Feng, yang memiliki sesuatu untuk diandalkan, tidak melambat. Sayap Raja Wali Emas mengepak dengan cepat, menciptakan embusan angin saat dia terbang menuju pembatas di kejauhan. Itu adalah kuil keempat. Terbang di luar batasan yang tersembunyi di luar angkasa, Ye Chen Feng menemukan bahwa di atas awan merah, ada kuil hitam yang menempati area seluas beberapa puluh mil. Itu melahap cahaya dan memancarkan aura kuno. Sepertinya tebakanku benar, ini semua adalah bagian dari rencana iblis. Melihat Istana Dewa Hitam di langit, tebakan Ye Chen Feng terkonfirmasi. Setan ganas itu bersembunyi di gelombang hantu yang tak ada habisnya, mengendalikan hantu-hantu ini untuk memaksanya keluar dari Istana Ilahi keempat. Setelah mengungkap skema iblis, Ye Chen Feng tidak mundur. Tanpa ragu, dia masuk ke rune formasi. Saat berikutnya, Ye Chen Feng menemukan bahwa pemandangan di depannya telah berubah. Kuil hitam yang duduk di awan merah telah menghilang, dan sebagai gantinya adalah formasi bintang berujung enam yang menyelimuti kehampaan dan memancarkan tekanan yang kuat. Sungguh kekuatan penekan yang menakutkan. Tampaknya kepala iblis yang ditekan oleh kuil keempat tidak boleh diremehkan. Kalau tidak, lingkungan kuil keempat tidak akan begitu menakutkan. Ye Chen Feng melihat formasi bintang berujung enam yang mengalir perlahan yang telah mengalami perubahan waktu. Dia tidak bisa tidak mengungkapkan ekspresi yang bermartabat saat dia merenungkan apakah itu sepadan dengan risikonya. Hanya dengan menjadi tak kenal takut, seseorang dapat membuktikan dao mereka. Semakin berbahaya suatu tempat, semakin besar kemungkinan untuk memiliki peluang besar. Jika saya tidak dapat memperoleh peluang besar di Dragon Abyss dan meningkatkan kekuatan saya, setelah Dragon Abyss ditutup dan saya dipindahkan keluar, situasi saya akan menjadi lebih berbahaya. Memikirkan Mo Feng Yun, Yue Chen Yuan, dan yang lainnya menjaga Dragon Abyss, Ye Chen Feng tahu bahwa dia tidak punya pilihan lain. Dia menguatkan hatinya dan memutuskan untuk mengambil risiko dan memasuki kuil misterius keempat. Huh! Setelah membuat keputusan, Ye Chen Feng menarik napas dalam-dalam. Seluruh tubuhnya seperti anak panah yang lepas dari busurnya. Dia melonjak ke langit dan dengan cepat mendekati formasi bintang berujung enam yang mengalir perlahan. Ketika Ye Chen Feng bergegas menuju formasi bintang berujung enam, iblis dan belalang sembah hitam yang bersembunyi di gelombang hantu muncul. Mereka memandang Ye Chen Feng yang melayang ke langit dan mengungkapkan senyum aneh. 630. Suan Ming Ekstrim Dao, Hancurkan Ye Chen Feng terbang ke dasar Astral Array berujung enam dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Dia segera melepaskan niat daonya dan membentuk kekuatan dao ekstrim Suan Ming yang seperti naga yang mengamuk. Dia kemudian memukul Astral Array berujung enam dengan keras. Gemuruh. Setelah diserang oleh Suan Ming Ekstrim Dao, suara gemuruh terdengar dari Astral Array berujung enam. Pola susunan yang tak terhitung jumlahnya muncul di Astral Array berujung enam dan terhubung satu sama lain. Mutiara bintang enam terbentuk di enam sudut susunan. Pada saat berikutnya, enam mutiara bintang jatuh dan menyerang Ye Chen Feng dengan cahaya bintang yang menyelaukan. Pedang surgawi kaisar, hancurkan. Enam mutiara bintang terbang dengan seragam. Ye Chen Feng segera menghunus pedang surgawi kaisar dan melepaskan kekuatan 14 juta kilogram saat dia menusuknya dengan sekuat tenaga. Ketika pedang kaisar surgawi yang tak terbendung menembus mutiara bintang pertama, kekuatan yang membuat Ye Chen Feng merasa tercekik dilepaskan dari mutiara bintang. Itu melewati pedang kaisar surgawi dan ke lengan Ye Chen Feng. Meskipun pedang kaisar surgawi telah menetralkan 90 persen kekuatan mutiara bintang, 10 persen sisanya masih menyebabkan lengan Ye Chen Feng mati rasa. Teknik Mengendarai Angin Setelah mengalami kekuatan mutiara bintang yang dibentuk oleh Array Astral berujung enam, Ye Chen Feng tidak berani menghadapinya secara langsung. Dia dengan cepat memutar tubuhnya dan berubah menjadi badai yang tak terduga. Dia bergerak di udara dan menghindari serangan dari lima mutiara bintang lainnya. Ye Chen Feng mengandalkan kecepatannya yang tak terduga untuk menghindari serangan. Enam bintang mutiara tampaknya memiliki kehidupan mereka sendiri saat mereka mengejar Ye Chen Feng dan menembus tubuhnya. Garis Darah Naga, Bakar Ye Chen Feng tidak punya pilihan selain membakar garis darah naganya. Dia langsung meningkatkan kekuatan jiwanya sebanyak tiga kali dan membentuk tujuh lingkaran cahaya pembunuh untuk membalas dengan sekuat tenaga. Niat Pedang Dao, Surga Tingkat 6, Hancurkan Saat garis darah naga terbakar, 60 pola pedang dao melonjak keluar dari tubuh Ye Chen Feng. Mereka melonjak ke Pedang Kaisar Surgawi bersama dengan tujuh lingkaran cahaya pembunuh dan menyerang mutiara bintang yang dekat dengannya. Pedang Kaisar Surgawi menyatu dengan 60 pola pedang dao, dan kekuatan serangannya langsung mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Saat mengenai mutiara bintang, niat pedang dao segera menembus mutiara bintang dan menghancurkannya. Setelah menghancurkan manik bintang, Ye Chen Feng terus menyerang. Kaisar Surga Pedang menyatu dengan 60 pola pedang dao dan tak terbendung. Manik-manik bintang lima yang tersisa tidak dapat menahan serangan ganas pedang Kaisar Surga dan hancur satu persatu. Tujuh Pedang Penghakiman, Gerhana Setelah dengan paksa menghancurkan mutiara bintang enam, Ye Chen Feng langsung bergegas. Pedang cahaya merah, yang tampak seperti matahari yang terik, keluar dari tubuhnya. Dicampur dengan kehendak dao yang agung, itu merobek ruang dan meretas dengan keras ke tengah formasi bintang berujung enam. Di bawah amplifikasi kehendak dao besar dan Pedang Surgawi Kaisar, Pedang Gerhana sangat menakutkan. Itu sudah cukup untuk langsung membunuh kaisar binatang tempur kelas satu. Namun, ketika mengenai susunan heksagram, itu hanya menyebabkan getaran kecil tetapi tidak dapat memecahkannya. Gemuruh Saat Ye Chen Feng tercengang oleh kekuatan susunan heksagram, susunan heksagram yang gelisah mulai beredar dengan cepat. Puluhan ribu pola susunan berkumpul dengan cepat dan membentuk sungai bintang yang mempesona, yang menyapu ke arah Ye Chen Feng. Heaven Daos Hairless Sungai bintang, yang berkelap-kelip dengan cahaya putih, melonjak. Pola enam surga dao ditembakkan dari tubuh Ye Chen Feng dan berubah menjadi kekuatan surga dao. Boom! Boom! Ledakan Serangkaian ledakan yang memekakkan telinga terdengar saat Heaven Daos Hairless dan sungai bintang berbenturan, menciptakan percikan api yang tak terbatas. Hanya dalam dua nafas waktu, Hairless Heaven Dao yang dibentuk oleh enam pola Heaven Dao dipatahkan oleh sungai bintang yang dibentuk oleh susunan heksagram. Sungai bintang yang menakutkan mengalir ke bawah dan terus menyapu ke arah Ye Chen Feng. Boneka Pedang Setelah menyaksikan betapa mengerikannya sungai bintang, Ye Chen Feng dengan tegas memanggil Boneka Pedang dan meminjam kekuatannya untuk menghancurkan sungai bintang yang menderu. Sepertinya menghancurkan arrai secara paksa bukanlah pilihan yang layak. Ye Chen Feng menemukan bahwa semakin kuat serangannya, serangan balik susunan heksagram akan semakin mengerikan. Tak berdaya, dia menyerah pada gagasan untuk menghancurkan arrai dengan paksa. Dia mengepakkan sayap peng emasnya dan terbang di udara, mengendalikan kekuatan otak pemakan dewa untuk memancar ke dalam susunan heksagram. Dia mencoba menyimpulkan inti arrai. Pada saat yang sama, Mo Kiansin dan Yue Bingyu, yang baru saja kabur dari Ye Chen Feng, berkumpul bersama. Setelah menyaksikan cara dan kekuatan Ye Chen Feng yang mengejutkan, Yue Bingyu tidak berani mencari masalah dengan Ye Chen Feng. Sebaliknya, dia berdoa agar dia tidak bertemu dengannya di Dragon Abyss untuk menghindari kecelakaan. Mo Kiansin juga menyerah pada gagasan membunuh Ye Chen Feng di Dragon Abyss. Setelah berdiskusi, dia dan Yue Bingyu terbang dengan hati-hati di Dragon Abyss. Sambil menunggu Dragon Abyss menutup, mereka pun mencari peluang lain di Dragon Abyss untuk meningkatkan kekuatan mereka sebanyak-banyaknya. Hari-hari berlalu, dan Ye Chen Feng mengendalikan otak pemakan dewa untuk menyimpulkan selama tiga hari. Akhirnya, dia berhasil menyimpulkan inti dari susunan heksagram. Ini, mungkinkah ini tengkorak naga? Setelah mengunci ke inti aray heksagram, Ye Chen Feng mengungkapkan ekspresi shock yang mendalam. Itu karena jiwanya yang kuat telah menemukan tengkorak seukuran tangki air yang dipenuhi dengan aura naga yang kuat. Itu menekan inti aray. Dan dari aura naga yang terkandung dalam tengkorak ini, kemungkinan besar itu adalah tengkorak naga. Itu sangat berharga. Sungguh pemborosan, untuk benar-benar menggunakan tengkorak naga untuk meletakkan susunan yang begitu besar. Dari mana di Tian ini berasal? Seberapa kuat dia saat itu? Setelah memahami betapa menakutkannya susunan heksagram itu, Ye Chen Feng sangat ingin tahu tentang di Tian yang dibicarakan oleh Mo Qian Xin ini. Dia benar-benar ingin tahu siapa di Tian ini. Suat pupet, bantu aku memecahkan aray. Setelah mengunci ke inti susunan heksagram, Ye Chen Feng dan boneka pedang melayang ke langit. Mereka dengan cepat mendekati susunan heksagram dan menyerang inti susunan dengan seluruh kekuatan mereka. Mengaum Ketika inti aray diserang, raungan naga yang memekakkan telinga segera terdengar dari aray heksagram. Sejumlah besar pola susunan berkumpul di inti susunan dan menyatu dengan tengkorak naga yang menekan inti susunan. Mereka memadat menjadi kepala naga ganas yang memancarkan cahaya bintang. Suat pupet, kamu akan menjadi penyerang utama. Aku akan mendukungmu. Ye Chen Feng, yang telah memahami banyak niat Dao, mungkin memiliki kekuatan menyerang yang mencengangkan, tapi masih ada celah besar antara dia dan boneka pedang. Untuk memecahkan susunan heksagram dalam satu gerakan, dia meminjamkan kaisar pedang surgawi ke boneka pedang dan memerintahkan boneka pedang untuk menggunakan semua kekuatannya untuk menghancurkan kepala naga. Setelah kepala naga dihancurkan, kekuatan susunan heksagram akan turun drastis. Pada saat itu, Ye Chen Feng akan memiliki kesempatan untuk memecahkan susunan ini dan memasuki istana keempat di atas awan merah. Desir Boneka pedang memegang pedang kaisar surgawi dan membubung ke langit. Itu merobek raungan naga cahaya bintang saat mendekatinya dan melancarkan serangan sengit. Garis-garis cahaya pedang yang mengejutkan terus-menerus menebas kepala naga cahaya bintang, secara paksa membelah kepala naga yang dibentuk oleh pola susunan yang tak terhitung jumlahnya. Kuali Burung Vermilien Sementara boneka pedang dengan ganas menyerang kepala naga cahaya bintang, Ye Chen Feng mengeluarkan harta daunnya, kuali Burung Vermilien, dan memuntahkan setegup darah esensi ke dalam kuali, mengaktifkan jiwa Burung Vermilien dan memperkuat kekuatan menyerang kuali Burung Vermilien. Itu kemudian menghantam kepala naga seperti meteor. Ledakan, 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 ledakan. Seketika kuali Burung Vermilien dan kepala naga berbenturan, energi destruktif menyebar dari kehampaan, menyebabkan seluruh kehampaan terdistorsi dalam skala besar. Itu mengganggu pola larik dalam larik heksagram. Menahan badai destruktif yang menyapu ke arahnya, Ye Chen Feng mengeluarkan Scarlet Thunder Pearl dan mengendalikannya untuk melepaskan petir mematikan yang tak terbatas, membombardir kepala naga dan susunan heksagram. Saat serangan menjadi semakin intens, kepala naga cahaya bintang dipenuhi retakan dari serangan boneka pedang. Kekuatan susunan heksagram juga menurun. Akhirnya, boneka pedang adalah penyerang utama, sementara Ye Chen Feng mengendalikan dua harta dao untuk mendukungnya. Setelah menyerang dengan ganas selama lebih dari satu jam, kepala naga yang menakutkan itu akhirnya hancur. Kekuatan susunan heksagram juga dikurangi hingga batasnya. Arrai heksagram, hancurkan untukku. Ye Chen Feng meraung. Kuali Burung Vermilien, Mutiara Petir Merah, dan boneka pedang menyerang inti susunan heksagram bersama-sama, merobek susunan heksagram dalam satu gerakan, memperlihatkan tengkorak naga di tengah susunan. Menyimpan. Ye Chen Feng menggerakkan pikirannya dan memerintahkan boneka pedang untuk menahan kekuatan ledakan dari susunan heksagram. Dia menyimpan tengkorak naga itu ke dalam cincin kian kun miliknya. Tubuhnya berkelebat, dan dia melompat melalui susunan heksagram yang sobek, menembus lapisan awan merah, dan terbang ke kuil hitam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!